Bahkan jika dia ingin mengendalikan Yu Jiaren dan menggunakan kekuatan istana suci roh sejati di dunia manusia untuk kepentingannya sendiri, Qin Zheng masih ingin membasmi orang untuk membangun otoritasnya, terutama Chuzong Kui dan roh sejati yang ada di dalam. Membelenggu dunia selebriti dan dewa Hanya dengan dibasmi utusan dewa manusia bisa benar-benar terintimidasi, sehingga dia tidak berani melakukan gerakan kecil. Selain itu, perkataan Yu Jiaren akan digunakan sepenuhnya olehnya jangkau waktu tertentu, dia tidak akan bisa melakukan trik apapun. Putri Mo segera mulai membasmi. Kekuatan bertarungnya melampaui apa yang bisa ditandingi oleh Chuzong Kui dan Na Zhenling. Dengan satu pukulan, kedua master itu terkejut hingga muntah darah dan terbang menjauh, melukai mereka dengan serius di tempat. Sedangkan untuk utusan dewa manusia, Putri Mo tidak perlu terlalu memperhatikannya karena dia dipisahkan oleh jarak yang agak jauh. Utusan dewa manusia yang telah menyempurnakan konsentrasi esensi pingsan di tempat dari Putri Mo, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia seperti manusia. Qin Zheng langsung menuju Jade Beauty. Hanya butuh lima atau enam menit sejak dia dan utusan manusia dan dewa setuju untuk menggunakan orang untuk memikat Qin Zheng dan Putri Mo ke lembah desolate, sampai Qin Zheng menemukan tempat ini secara bergantian punya waktu untuk melakukan gerakan lain. Ketika dia melihat Qin Zheng, dia memiliki keinginan untuk memecahkan toples dan bertarung dengan Qin Zheng untuk menghilangkan rasa malu karena berulang kali dikalahkan oleh Qin Zheng. Namun perbedaan besar yang ditimbulkan oleh tindakan Putri Mo membuat Yu Jiaren terbangun kembali. Kesenjangan ini tidak layak untuk diperjuangkan. Yu Jiaren mengertakkan gigi dan segera mengaktifkan rahasia pelarian luar angkasanya untuk melarikan diri. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk menyatukan tiga meridian adalah karena rahasia pelarian luar angkasa terlalu penting baginya yang belum cukup kuat sekarang. Setidaknya akan lebih mudah untuk melarikan diri kemampuan ini. Fluktuasi spasial yang halus muncul di sekitar Jade Beauty. Tubuhnya menjadi buram. Kamu ingin lari? Apakah kamu masih bisa lari? Qin Zheng menunjuk sedikit kosong. Saya melihat turbulensi hebat di udara di sekitar Yu Jiaren, dan kemudian seutas tali emas muncul. Raungan rendah seekor harimau datang dari tali itu, dan segera melilit tubuh Yu Jiaren, dan kemudian menyusut. Klik itu. Yu Jiaren, yang ingin menggunakan ruang untuk melarikan diri, segera dikunci di dalam tubuhnya, dan rahasia luar angkasanya juga terbongkar, mencegahnya untuk melarikan diri. Ah, Jade Beauty berteriak ngeri. Jade Beauty, tolong jangan berilusi apapun kali ini. Qin Zheng mengulurkan tangannya sedikit, dan tali melilit Yu Beauty dan melayang, mari kita ngobrol baik-baik. Dia terbang menuju sebuah ruangan di jantung gunung. Ruang terbuka di perut gunung sangat luas, terdapat lebih dari selusin ruangan terpisah di dalamnya, beberapa di antaranya khusus digunakan untuk istirahat. Qin Zheng mengabaikan pertarungan putri Mo dan tidak perlu khawatir sama sekali. Masuki ruangan, tutup pintunya, dan gunakan kekuatanmu untuk menutup tempat itu. Qin Zheng, jika kamu laki-laki, kamu akan membasmiku. Yu Jiaren meraung dengan ganas, jika aku masih hidup, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Qin Zheng mengabaikannya dan hanya menatapnya dengan dingin. Yu Jiaren bahkan lebih malu dan marah, seperti orang yang cerewet, dan orang yang menamparkan wajah Qin Zheng selama tiga menit adalah. Ketika dia sudah cukup memarahinya dan melihat bahwa Qin Zheng tidak bereaksi sama sekali, dia menutup mulutnya dengan marah dan menatap Qin Zheng dengan sepasang mata dingin, giginya terkatuk. Cukup omelannya, kata Qin Zheng dengan tenang. Mendengus, Yu Jiaren mendengus berat, ada apa dengan tali ini? Tali ini disebut tali pengikat jiwa. Ini adalah kekuatan magisku. Ia dapat mengunci ruang. Pelarian luar angkasamu tidak berpengaruh di depan kekuatan magisku. Qin Zheng juga tidak menyembunyikannya. Ternyata kamu punya cara untuk mengincarku. Kamu tidak mengambil tindakan beberapa kali sebelumnya, hanya untuk membuatku menganggap enteng. Yu Jiaren berkata dengan sengit, kamu terlalu berbahaya. Qin Zheng mengerutkan bibirnya, jika saya benar-benar mengincar Anda, menurut Anda apakah mungkin untuk menghindarinya berdasarkan kultifasi Anda? Alasan mengapa saya tidak menargetkan Anda dengan paksa adalah karena menurut saya lebih baik bekerja sama secara normal. Sayang sekali itu kamu melakukannya lagi dan lagi. Jika kamu ingin membasmiku, aku tidak punya pilihan selain bersikap kasar. Yu Jiaren mengangkat kepalanya dan berkata, Jika kamu ingin membasmiku, basmi saja aku. Tidak perlu mengejek dan mempermalukanku. Membasmimu. Qin Zheng menggelengkan kepalanya, aku tidak akan membasmimu. Alasan mengapa aku tidak memilih untuk membasmimu sebelumnya adalah untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Sekarang tampaknya kamu memang bisa, potensi seni bela diri Anda luar biasa, pikiran Anda sangat matang, metode Anda licik, dan Anda adalah karakter yang kejam. Jadi saya memutuskan untuk secara resmi menjadikan Anda bawahan paling setia kedua saya. Terkikik. Yu Jiaren mendengarkan dan terkikik. Air mata tawa hampir mengalir. Qin Zheng, apakah kamu sakit? Kamu sebenarnya ingin mengubahku menjadi antekmu. Kamu masih yang paling setia. Apakah ini mungkin? Mungkin. Setelah Qin Zheng selesai berbicara, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia mengaktifkan teknik kontrol dewa. Dari hari-hari sebelumnya ketika Yu Jiaren marah, geram, dan dikutuk, hingga ketenangan berikutnya, dan akhirnya kemarahan setelah dirangsang oleh Qin Zheng, perubahan yang berulang-ulang ini membuat kondisi pikiran Yu Jiaren sulit untuk menjaga keseimbangan. Metode Qin Zheng dalam mengendalikan dewa segera diaktifkan. Kedua tatapan itu tertuju pada mata Yu Jiaren, tenggelam ke dalam jiwanya. Ah! Yu Jiaren berteriak, menutup matanya rapat-rapat, memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, dan meraung Qin Zheng, kamu Ibel 15, kamu sebenarnya ingin mengendalikan pikiranku dan mengubahku menjadi budakmu, kamu bermimpi, kamu Ibel 15, jangan berhayal apapun. Saya memiliki teknik pemurnian jiwa yang ditetapkan oleh penguasa Istana Roh Sejati. Tidak ada cara kotor yang dapat mempengaruhi pikiran saya. Dia meraung dengan liar, metode pengendalian pikiran Qin Zheng beroperasi penuh. Dia mengarahkan pandangannya ke kedalaman jiwanya dan segera merasakan kekuatan pembersihan yang kuat, ingin membersihkannya. Sama seperti Istana Suci Roh Sejati yang ingin menyusup dan mengendalikan orang lain, mereka juga paling takut rakyatnya sendiri dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, orang-orang di Istana Suci Roh Sejati akan dibersihkan dengan teknik kemurnian jiwa untuk mempertahankan keadaan paling murni jiwa mereka dan tidak dapat dikendalikan. Itu dikendalikan oleh kekuatan eksternal, yang juga merupakan semacam perlindungan diri. Teknik pemurnian jiwa semacam ini memang bagus, tetapi karena dilakukan dalam pikiran seseorang, teknik ini memiliki batasan yang sangat besar. Bahkan jika penguasa Istana Suci Roh Sejati di alam dewa melakukannya sendiri, kekuatannya tidak akan ada terlalu kuat. Jika tidak, itu akan berdampak besar pada orang-orang, dan bahkan mungkin terlalu murni. Hasilnya adalah semua kepercayaan yang ditanamkan dalam diri mereka oleh Istana Roh Kudus akan terhapus, dan mereka akan menjadi orang yang nyata tidak menerima batasan apapun. Oleh karena itu, teknik kemurnian jiwa sangatlah ampuh, tetapi juga terbatas. Metode Qin Zheng dalam mengendalikan dewa sangat berbeda. Teknik pengendalian dewa secara alami dibuat dalam kode dewa setengah langkah yang diambil dari alam jahat. Selain dewa ilahi, Qin Zheng adalah satu-satunya yang melihat sekilas misteri ini. Teknik pengendalian adalah Di bawah kekuatan penuh Qin Zheng, Yu Jiaren yang melawan secara gila-gilaan perlahan-lahan menjadi tenang, teknik kemurnian yang ada di dalam jiwanya secara bertahap menjadi tidak mampu menahan metode pengendalian dewa, sosok Qin Zheng yang kuat dan tak terkalahkan secara bertahap terbentuk di atasnya. Yu Jiaren berdiri di sana, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya dari waktu ke waktu, dan ingin melawan. Setelah beberapa saat, perlawanan benar-benar hilang. Yu Jiaren setenang genangan air, berdiri di sana dengan tenang, membiarkan Qin metode pengendalian dewa Zheng digunakan. Sekitar 10 menit kemudian, Qin Zheng menarik nafas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Panggilan, Qin Zheng menarik nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri dengan level ku saat ini, sangat sulit untuk mematahkan mantra kemurnian jiwa yang ditetapkan oleh kepala istana dari istana suci roh sejati di alam dewa. Untungnya, mantra kemurnian jiwa ini tidak bisa menjadi terlalu kuat. Meski begitu, Qin Zheng juga kelelahan. Dia bergerak sedikit dengan santai, dan tali pengikat dewa menghilang. Qin Zheng kemudian duduk bersila dan melanjutkan dengan kecepatan penuh tanpa melakukan tindakan pencegahan apapun. Melihat Yu Jiaren berdiri di sana dengan linglung, menatap Qin Zheng dengan tatapan kosong, matanya berangsur-angsur berubah, dan akhirnya berubah menjadi rasa hormat. Dia berlutut dengan satu kaki ke arah Qin Zheng dan berkata dengan hormat Yu Jiaren telah melihat Tuan Qin. Petik 2. Qin Zheng pulih dalam beberapa tarikan nafas. Melihat perubahan sikap Yu Jiaren, Qin Zheng tersenyum. Itu saja. Mulai sekarang, Yu Jiaren akan menjadi bawahan paling setia kedua setelah si Jie. Dia tidak akan pernah mengkhianati, dan Qin Zheng tidak akan pernah mengkhianatinya pemimpin memintanya untuk melakukannya. Dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu, bahkan jika itu berarti kematian. Mulai sekarang, apakah kamu bersedia setia padaku? Qin Zheng menatap Yu Jiaren. Berjanjilah untuk setia kepada Tuan Qin sampai mati, kata Yu Jiaren lantang. Qin Zheng mengangguk puas. Melihat Yu Jiaren saat ini, dibandingkan dengan Yu Jiaren yang hanya berpenampilan seperti wanita jahat, kesenjangannya begitu besar sehingga sangat sulit untuk diterima untuk sementara waktu. Apapun yang aku ingin kamu lakukan, kamu akan melakukannya. Qin Zheng tidak terlalu percaya diri dengan metode mengendalikan dewa, hanya karena Yu Jiaren berbeda dari si Jie harus berhati-hati. Pada awalnya, dia dengan sengaja melepaskan ikatan tali pengikat dewa dan menutup matanya untuk pulih. Ya, Tuan Qin ingin aku mati, dan aku akan segera mati, kata Yu Jiaren. Senyuman tersungging dari sudut mulut Qin Zheng, kalau begitu, beritahu aku apa yang paling kamu benci. Yu Jiaren berkata aku paling membenci laki-laki. Dengan baik, Qin Zheng tertegun sejenak. Jawaban si cantik Giok sungguh unik, mengapa kamu membenci pria? Ketika seorang pria melihatku, dia ingin menduduki dan merasuki tubuhku, sehingga pria membuatku mual. Yu Jiaren berhenti sejenak sebelum menjawab. Apakah kamu pernah memiliki pria yang kamu sukai? Kata Qin Zheng. Tidak. Jawaban Yu Jiaren sangat tegas. Aku tidak menyukai pria manapun, dan aku tidak akan pernah membiarkan pria manapun menyentuhku. Senyuman misterius muncul di wajah Qin Zheng. Apakah kamu tidak bersedia setia kepadaku, dan bersedia mati untukku, jadi sekarang aku akan memberimu perintah? Yu Jiaren berkata Yu Jiaren berjanji untuk menyelesaikan tugasnya. Perintah ini sangat sederhana. Qin Zheng memandangnya sambil setengah tersenyum, di sini, buka semua pakaianmu. 13 hari berlalu dalam sekejap mata, kultivasi Qin Zheng selalu berada dalam tahap sprint kecepatan tinggi, dan dia secara bertahap mendekati puncak Ning Zen tingkat lanjut. Sebuah terobosan tampaknya tidak terlalu jauh. Kekuatan di sisinya jarang berada dalam kondisi paling stabil, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Baik keluarga si maupun raksasa seperti utusan Dewa Ibel 15 sangat pendiam dan tidak melakukan apapun. Sebaliknya, di Zun, yang sebelumnya sangat pendiam, akhirnya melakukan beberapa perubahan, dan gerakan mereka sangat rahasia. Bahkan jika Putri Mo dan yang lainnya memperhatikan mereka, sulit untuk mendeteksi tindakan mereka. Hanya karena orang-orang yang keluar masuk keluarga di Zun dan beraktifitas di berbagai bidang telah menggunakan kemampuan bepergian luar angkasa, sehingga menyulitkan orang untuk menjaganya. Setelah aktif selama beberapa hari, orang ini akhirnya melewati misteri ruangnya bersama Guru Bumi, diam-diam meninggalkan ruang Guru Bumi, dan sampai ke ruang awan tempat Cukang Nan berada. Saat mereka masuk, ruang awan tampak hancur, dan kekuatan tak berujung mengalir masuk, menekan ke arah mereka. Meskipun matahari bersinar terang di luar, di sini ada awan gelap bergulung, kilat, dan guntur menuju pengunjung tersebut. Kebencian Cukang Nan terhadap garis keturunan di Zun tidak pernah disembunyikan. Tapi Cukang Nan selalu sangat berprinsip dalam melakukan sesuatu. Dia adalah anggota Sen Meng, jadi dia tidak pernah memilih untuk membalas dendam secara pribadi. Dia hanya menunggu masalah dengan Kaisar Tanah sebelum dia mengambil tindakan cepatlah. Bukan masalah besar. Dia tiba di Alam Dewa dan membalas dendam dari keluarga di Zun di Alam Dewa. Oleh karena itu, selama 700 tahun terakhir, dia tidak pernah kesulitan mencari keluarga di Zun secara pribadi. Di Zun juga sangat menyadari hal ini, jadi dimanapun Cukang Nan muncul, dia selalu bersikap rendah hati dan menghindarinya, tidak pernah berani memprovokasi. Kini, pertama kalinya dalam sejarah di Zun berinisiatif mengunjungi Cukang Nan. Bahkan sebelum Guan Tiantu turun tangan dan meminta bantuan Cukang Nan, di Zun tidak pernah mengajukan permintaan apapun atau bertemu dengan Cukang Nan. Kali ini, Dewa datang mengunjunginya, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tolong jangan marah, Tuan Cu. Saya di sini untuk membahas hal-hal penting. Setelah saya selesai berbicara, jika Tuan Cu masih ingin membasmi saya, saya tidak akan pernah melawan. Di Zun juga sangat cerdik dan segera berkata dengan keras. Pemandangan amukan langit dan bumi yang dahsyat sedikit meredah. Suara agung Cukang Nan turun dari awan gelap. Suaranya keras dan kuat, seperti suara langit dan bumi, dengan kekuatan menindas yang tak terbatas. Katakan padaku, kenapa kamu ada di sini? Namun, Di Zun dan teman-temannya tidak dapat menemukan jejak Cukang Nan. Di Zun sama sekali tidak berani merasa tidak puas dengan pendekatan yang menghina dan bahkan menindas seperti ini, tetapi orang yang datang bersamanya berbeda. Dia berteriak dengan marah Cukang Nan, apa yang kamu lakukan dengan kepura-puraanmu? Saya tidak bisa aku bukan Tuan Tanah, membiarkanmu bertingkah liar dan gila di hadapanku. Lancang, terdengar teriakan keras dan ledakan. Dalam sekejap, kilat dan guntur menjadi lebih dahsyat. Melihat pria ini, energi dan darahnya langsung melonjak karena shock, penglihatannya menjadi hitam, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan panah darah, dan seluruh tubuhnya terjatuh dalam keadaan tertekan. Beraninya kau menyakitiku, raung pria itu. Xiao Daocheng, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi gila di depanku hanya karena kamu bergabung dengan Istana Suci Roh Sejati dan menjadi antek penguasa istana, sehingga kamu dapat mengubah pembuluh darah bela diri kamu dan mencapai misteri luar angkasa. Jika kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik, aku, Chu Kangnan, akan segera membasmimu. Sekarang, kamu dapat melihat apakah Tuan Istanamu berani menimbulkan masalah dalam aliansi ilahi kita dan memprovokasiku. Chu Kangnan mengungkapkan identitasnya pengunjung itu, berteriak tanpa ampun, dan memberinya peringatan dingin. Ketika Xiao Daocheng mendengar ini, dia mengertakkan gigi bajanya karena marah. Dengan temperamennya, jika ada yang berani berbicara kasar kepadanya, dia pasti sudah membasminya sejak lama. Siapa dia? Dia adalah penguasa ketiga Istana Jiwa Sejati. Siapa yang berani memprovokasi? Tapi Chu Kangnan tidak memiliki kekuatan magis gelombang suara, tapi dia hanya berteriak dengan marah dan melukainya dengan parah. Hal ini membuat Xiao Daocheng mengetahui jarak antara dirinya dan Chu Kangnan tidak kesulitan membasminya, terutama Chu Kangnan tidak memiliki kesan yang baik tentang Istana Suci Zenling, jadi dia hanya bisa menanggungnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Chu Kangnan dengan tenang. Tidak ada yang serius. Saya hanya ingin meminta Tuan Chu untuk menutup ruang cloud untuk bulan depan dan tidak ikut campur dalam apapun di dalam aliansi ilahi. Kamu bilang aku tidak akan ikut campur, jadi aku tidak akan ikut campur. Chu Kangnan berkata dengan dingin, bukankah kamu mengundangku untuk berpartisipasi dalam pertempuran ketiga pertempuran penguasa wilayah utara? Dizun tersenyum dan berkata, tidak perlu sekarang. Tuan Xiao juga membawa surat dan meminta Tuan Chu untuk membacanya. Chu Kangnan bersenandung surat siapa. Ketika Dizun hendak berbicara, Xiao Daocheng mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia sudah pulih. Dengan tingkat kultifasinya, terlalu mudah untuk pulih dari luka-lukanya. Itu milik kakak laki-lakimu Chu Kangbei. Bawa ke sini teriak Chu Kangnan. Jangan terlalu cemas. Xiao Daocheng terkekeh. Chu Kangnan, situasi kakak tertuamu Chu Kangbei sangat buruk akhir-akhir ini. Mendengus. Di tengah kilat dan guntur, terdengar dengusan dingin Chu Kangnan. Tentu saja dia tahu kalau kakak tertuanya Chu Kangbei sedang tidak dalam kondisi baik. Chu Kangnan bertemu putrimu. Meskipun mereka tidak bertarung, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia bertarung dengan putrimu, begitu putrimu mengaktifkan takdir dari surga, dia kemungkinan besar akan dikalahkan tidak terjadi dalam satu atau dua hari. Jika Anda bisa mengalahkannya, perlu 10 setengah hari untuk menentukan pemenangnya. Kamu mungkin tahu tentang pertarungan antara kakak tertuamu dan putrimu. Awalnya, kakak tertuamu mungkin tidak gagal. Itu hanya bisa dianggap sebagai situasi kalah-kalah. Namun, ada yang salah dengan senjata suci kakak tertuamu. Anda tahu bahwa tubuh senjata ilahi miliknya sendiri memiliki kelemahan, dan tidak pernah mampu menebusnya. Kali ini kebetulan dikalahkan oleh putrimu, jadi perlu ditebus momen terlemahnya, kata Xiao Dao Cheng sambil tersenyum. Bawakan surat itu, teriak Chu Kangnan. Xiao Dao Cheng tahu bahwa apa yang perlu dikatakan telah dikatakan, yang cukup untuk berdampak tertentu pada Chu Kangnan, jadi dia mengeluarkan surat itu dan membuangnya tanpa arah apapun. Guntur dan kilat tiba-tiba menyusut, berubah menjadi telapak tangan, langsung meraih surat itu, dan menghilang ke awan gelap. Saat ini, Di Zun dan Xiao Dao Cheng berhenti berbicara dan hanya menunggu. Mentalitas mereka berdua berbeda. Di Zun sedikit cemas dan khawatir, tapi Xiao Dao Cheng tersenyum dan memandangi ruang awan dengan santai. Setelah beberapa saat, suara dingin Chu Kangnan tanpa fluktuasi apapun terdengar, kembalilah dan beritahu Tuan Istanamu bahwa aku akan menyegel ruang awan selama 30 hari. Selama 30 hari ini, aku tidak akan memperhatikan masalah-masalah dalam aliansi ilahi, tapi, kamu juga memberitahunya untuk tidak mengambil kesempatan untuk menggulingkan aliansi ilahi, atau menanam benih penggulingannya. Aku, Chu Kangnan, akan mempertaruhkan segalanya dan membasmi semua orang di Istana Suci Roh Sejatimu, membasmi semua orang tanpa meninggalkan satu pun di belakang. Bahkan Xiao Dao Cheng tidak takut pada Chu Kangnan. Dia ketakutan ketika mendengar kata-kata terakhir Chu Kangnan. Suara itu seolah membekukan tubuhnya, dan dia sangat ketakutan. Haha, jangan khawatir, kami tidak tertarik untuk merebut aliansi ilahi, kami hanya ingin memilih Di Zun sebagai pemimpin baru aliansi ilahi. Seperti yang Anda ketahui, Di Zun memiliki hubungan yang baik dengan kami, Istana Suci Roh Sejati kita dan aliansi ilahi kita dapat memiliki hubungan yang baik satu sama lain dan tidak menjadi musuh bebuyutan. Xiao Dao Cheng berkata haha. Ayo pergi, kata Chu Kangnan dingin. Xiao Dao Cheng dan Di Zun lalu pergi. Ketika mereka keluar, kekuatan dahsyat meledak, dan ruang awan tampak tertutup, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Sangat dekat, Di Zun menyeka keringat di keningnya. Aku berkata, Tuan Bumi, apa yang kamu takutkan? Nenek moyangmu, Tuan Bumi sebelumnya, sangat kuat. Dia hampir mati setelah berkomplot melawan Chu Kangnan, tetapi kamu seperti ini. Benar-benar mengecewakan. Senior berkata, hanya saja garis keturunanku, Earth Zun adalah kekuatan dalam aliansi ilahi, jadi lebih baik lebih berhati-hati. Earth Zun menjelaskan dengan canggung. Sungguh, mengapa harus berhati-hati? Setelah pertempuran ini, garis keturunan guru bumi Anda akan menjadi keluarga paling kuat di aliansi ilahi. Anda akan menjadi pemimpin aliansi ilahi dan mendominasi seluruh umat manusia. Siapa yang berani sombong kepada Anda, bahkan Chu Kangnan, meskipun dia membenci hatimu begitu dalam sehingga aku harus bersikap sopan saat melihatmu, itu akan sangat menyenangkan. Xiao Dao Cheng tertawa. Penguasa Bumi Bergumam saya juga ingin meminta semua orang dari Istana Suci Roh Sejati untuk membantu saya dalam masalah ini. Xiao Dao Cheng melambaikan tangannya, aku tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir, Jika waktunya tiba, Tuan Istanaku akan datang sendiri. Aku khawatir orang menyebalkan kecil Qin Zheng itu akan menimbulkan masalah. Qin Zheng baik-baik saja. Kuncinya adalah dia memiliki Putri Mo di sisinya. Seperti yang Anda ketahui, bos langsung aliansi ilahi kita di alam dewa, Istana Rensen, selalu memberikan bantuan kepada Putri Mo. Sulit untuk mengatakan itu dalam aliansi ilahi akankah beberapa kekuatan Putri Mo terancam. Selain itu, Putri Mo telah membuka takdir surga dan hampir tak terkalahkan di dunia manusia. Sulit untuk ditangani. Tuan Bumi tampaknya menghormati Xiao Dao Cheng, tapi sebenarnya dia memikirkan dirinya sendiri. Yah, apa yang kamu katakan memang sangat penting. Tuan Istanaku juga memahaminya. Oleh karena itu, selama pertempuran untuk Master Domain Utara, Tuan Istanaku akan bertarung secara pribadi. Dia akan menangani Putri Mo. Jika memungkinkan, kami akan mengambil alih kesempatan untuk membasminya. Jika kamu tidak bisa menghindari masalah di masa depan selamanya, kamu masih bisa menghentikannya. Qin Zheng dan yang lainnya tanpa Putri Mo sama sekali tidak layak untuk disebutkan, kata Xiao Dao Cheng dengan bangga. Di Zun berkata, saya tidak tahu siapa yang ingin saya menangkan dua dari tiga pertarungan. Senior, siapa yang berencana untuk bertarung? Xiao Dao Cheng berkata, Tuan Istanaku, aku, dan Yang Chen. Yang Chen? Siapa Yang Chen? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Penguasa Bumi sangat asing dengan nama ini. Tentu saja kamu tidak tahu, itu adalah penguasa rahasia Istana Suci Zenling kita. Xiao Dao Cheng tertawa keras. Senior, apakah kamu, Istana Suci Roh Sejati, benar-benar tidak tertarik dengan telur dewa yang diambil dari area terlarang pemakaman dewa? Kamu benar-benar menarik semuanya. Guru Bumi sangat terkejut. Xiao Dao Cheng berkata, saya telah melepaskan tatanan alam dewa, sepenuhnya menyerah, sehingga saya dapat memiliki energi untuk membantu Anda mencapai puncak. Jangan lupakan janji Anda, jika Anda menjadi pemimpin alam ilahi aliansi, Anda harus memberikan apa yang kami inginkan. Keluarkan, dan jika Anda menyesalinya ketika saatnya tiba, Anda tahu konsekuensinya. Mengenai ancaman yang diisyaratkan oleh Xiao Dao Cheng, Di Zun hanya mencibir di dalam hatinya, namun wajahnya menunjukkan ekspresi rendah hati, senior, jangan khawatir, karena kita bekerja sama, tentu akan menguntungkan kedua belah pihak. Kalau saya ambil saja mengambil keuntungan dari diri saya sendiri dan akhirnya memutuskan kontrak. Jika demikian, lalu siapa yang bersedia bekerja sama dengan saya di masa depan? Selain itu, jika saya melakukan itu, keluarga yang memilih saya menjadi pemimpin aliansi ilahi tentu saja akan khawatir bahwa saya akan memutuskan kontrak. Ini tidak sebanding dengan kerugian saya. Aku tahu kamu memahami kebenarannya, kata Xiao Dao Cheng sambil tersenyum. Senior, ayo duduk di tempatku. Tidak perlu, aku harus segera kembali, memberitahu kepala istana, dan mengerahkan pasukan untuk datang. Xiao Dao Cheng berkata, pergi dan bersiaplah. Setelah dia selesai berbicara, ada fluktuasi aneh di sekujur tubuhnya, dan sosoknya perlahan memudar, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Inilah misteri luar angkasa. Master bumi melihat ini dan merasa sedikit iri. Semua orang tertarik dengan misteri ruang ini, tidak terkecuali dewa dan setan. Melihat ruang awan, dan kemudian ke kota besar aliansi ilahi di bawah, pikiran penguasa bumi tiba-tiba menjadi lebih luas, seolah-olah dunia ini miliknya. Posisi penguasa aliansi ilahi memberi isyarat kepadanya. Istana suci roh sejati, senyuman muncul di bibir penguasa bumi, dan kemudian dia berubah menjadi aliran cahaya, menghilang tanpa jejak, dan kembali ke ruang penguasa bumi miliknya. Sejak itu, Liga Dewa benar-benar memasuki masa tenang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika pemimpin aliansi ilahi dan ketua kelompok tetua hadir, tidak ada ketenangan seperti itu, dan konflik antara semua pihak tampaknya telah meredah. Namun semua orang tahu bahwa di balik keheningan ini terdapat arus bawah yang dapat menelan dunia. Semua orang menunggu pertempuran menentukan yang akan datang. Bahkan keluarga kerajaan Ibel 15 dan keluarga kerajaan laut telah memusatkan perhatian mereka di sini. Bagaimanapun, setelah pola aliansi ilahi dipatahkan dan ditata ulang, strategi eksternal pasti akan berubah, yang akan mempengaruhi pola dunia manusia. Selama masa tenang ini, Qin Zhengze di Gua Raja Ibel 15 mengalami terobosan. Seni bela diri misterius Qin Zheng, yang selalu berada dalam tahap sprint yang kuat, tiba-tiba menjadi aktif secara maniak pada hari ini, hampir dengan panik menyerap esensi batu naga kering sekaligus, dan bahkan esensi air di kolam hampir di jarah setengah dari mereka berkumpul dalam seni bela diri misterius. Seni bela diri misterius Qin Zheng selalu menjadi misteri besar. Ini adalah variabel terbesar yang pada gilirannya dapat mempengaruhi garis keturunan para dewa. Saat ini, dia menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Mahkota ilahi muncul di atas kepala Qin Zheng, menyebarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Di belakangnya muncul sosok ilahi yang tak tertandingi, yang tampaknya mampu berdiri tegak melawan langit dan bumi, dan dapat mengubah dunia dan dunia yang menakutkan dengan satu tangan. Langit dan bumi berkuasa, dan sosok dewa ini terlihat seperti Qin Zheng. Dengan gelombang bayangan dewa, seluruh kekuatan langit dan bumi di Gua Raja Ibel 15 dituangkan ke dalam mahkota dewa, dan bersama dengan esensi batu naga yang layu dan kolam air, tiba-tiba berubah menjadi esensi senjata dewa yang paling murni. Ledakan, suara guntur datang dari dalam mahkota dewa. Tubuh Qin Zheng tiba-tiba bergetar, dan penghalang alam yang berdiri di depannya dihancurkan olehnya dalam sekali jalan. Terobosan, Ningxen Daceng, meridian seluruh tubuh Qin Zheng dipenuhi dengan esensi senjata ilahi dalam jumlah besar, dan bahkan tubuh fisik senjata ilahi miliknya mengalami sedikit perubahan, dengan sedikit peningkatan, menjadi lebih tirani. Menjaga kondisi ini tidak berubah, Qin Zheng berlatih selama tiga jam lagi untuk menstabilkan kondisinya sebelum berhenti. Dia menghitung waktunya dan menemukan bahwa masih ada waktu, jadi dia terus berlatih dengan mata tertutup, berusaha untuk sepenuhnya menyempurnakan kekuatan batu naga yang layu dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, teknik nadirohnya juga tetap terbuka, dan aura spiritualnya sangat menakjubkan, membuat kecepatan kultifasinya semakin cepat. Sepuluh hari berlalu sebelum Qin Zheng menyelesaikan pelatihannya. Sepuluh hari ini telah memungkinkan dia untuk mengambil tiga langkah besar ke depan di negara bagian Ningxen Daceng. Meskipun hal itu tidak akan membawanya mendekati ambang terobosan lagi, ini sebanding dengan para master yang telah berlatih keras di negara bagian Ningxen Daceng selama lebih dari itu, dari sepuluh tahun. Kekuatan seperti itu, dengan kekuatan tempurnya yang super abnormal, manusia biasa dan master belenggu dewa tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Qin Zheng berhenti berlatih dan berdiri, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Melihat batu naga yang layu itu lagi, ia telah kehilangan kilaunya, dan pola naga yang layu di dalamnya telah hilang sama sekali, dan air di dalam kolam juga berkurang hampir sepertiganya. Dia dengan santai melemparkan batu naga kering ke dalamnya. Batu naga kering dapat menyerap esensi matahari dan bulan dan memasukkannya ke dalam kolam ini. Setelah bertahun-tahun, batu itu dapat membawa transformasi pada generasi Ibel 15 dan dewa tertentu. Qin Zheng kemudian berbalik dan pergi, keluar dari gua Raja Ibel 15. Di luar gua, ada pelindung Jiang Hen dan Leng Zhen Ren. Saat dia melangkah keluar, seluruh tubuh Leng Zhen Ren meledak dengan cahaya terang, mengunci Qin Zheng. Qin Zheng membiarkannya menunggu dan melihat apakah seni bela diri tersembunyinya dapat mengetahui nasib selanjutnya. Setelah beberapa saat, Leng Zhen Ren menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Leng Zhen Ren, apakah tamu, kita akan gagal? Jiang Hen melompat setinggi yang dia melihatnya. Tidak, saya tidak bisa melihat keberhasilan atau kegagalan. Saya hanya bisa melihat keberuntungan seseorang. Leng Zhen Ren berkata dengan tenang, apa yang saya lihat adalah keberuntungan saudara Qin tidak terlalu baik. Artinya, saat kita menghadapi depertempuran yang akan kita hadapi mungkin sangat sulit dan berbahaya, dan sulit untuk mengatakan seperti apa jadinya. Qin Zheng tersenyum dan berkata, jika kita tahu sebelumnya bahwa keberuntungan kita akan baik dan kita pasti akan menang pada akhirnya, itu tidak menyenangkan, bukan. Dia tertawa dan berjalan ke depan. Jiang Hen dan Leng Zhen Ren saling memandang dan merasakan kepercayaan diri Qin Zheng yang kuat. Sebuah pemikiran yang tidak benar muncul di benak mereka. Mungkinkah Qin Zheng benar-benar telah membuat terobosan? Mereka bertiga datang ke Aola Utusan Ilahi. Tempat ini sudah penuh dengan orang, tentu saja tidak ada Tianzun, penguasa wilayah barat dan penguasa wilayah timur. Mereka semua bersiap untuk pertempuran pengubah nasib berikutnya di ruang mereka sendiri, dan mereka juga sangat berhati-hati. Ada banyak kenalan Qin Zheng yang duduk di Aola. Di ranjang naga secara alami adalah Utusan Ibel 15, dan di kiri bawahnya adalah Putri Mo. Di sebelah Putri Mo adalah seseorang yang ditutupi oleh kekuatan ruang dan hanya dapat melihat sosok buram tersembunyi dan tidak dapat dilihat. Tidak ada seorang pun yang hadir kecuali Qin Zheng dan Putri Mo yang tahu siapa dia, atau bahkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Lebih jauh ke bawah, ada penguasa belenggu manusia dan dewa dari silsilah Dewa Ibel 15. Sebenarnya ada sebanyak enam orang. Dua di antaranya memiliki kemampuan mundur untuk mematahkan belenggu dan menjadi dewa empat sisanya tidak terlalu menonjol. Ini adalah kekuatan paling kuat dari Utusan Dewa Ibel 15, dan juga merupakan kartu truf terakhir. Pemimpin di sebelah kanan adalah Raja Ibel 15 Moki saat ini, yang merupakan ayah Mo Fe Yun. Dia juga ahli belenggu manusia dan dewa. Dia ditemani oleh dua ahli belenggu manusia dan dewa dari klan kerajaan Ibel 15 hanya bertiga. Tapi itu sudah menjadi pendukung terkuat. Di sebelah mereka adalah Chu Huaisa, yang telah lama mundur. Dia mundur untuk mata surga, dan dia benar-benar mencapai kondisi kondensasi utama dalam sekali jalan, diikuti oleh Singkun Sing Xiao Daner, Yang Yun Xiao, Sun Daoyan, Sue Fuseng dan Chen Bing yang mengalami pertemuan tak terduga dengan Istana Nirvana di luar ibu kota Kekaisaran Datong Pria yang tampak berusia 20-an, namun memiliki aura yang kuat. Seorang ahli belenggu manusia dan dewa. Jiang Hen memperkenalkan dengan suara rendah dari samping, dan Qin Zheng tahu bahwa Long Yilin, yang merupakan salah satu dari 10 orang paling menakjubkan dalam 10 ribu tahun terakhir, sebenarnya lahir lebih awal, yang mengejutkan Qin Zheng. Ketika Qin Zheng tiba, Jiang Hen dan Leng Zhenren segera melangkah maju dan berdiri di belakang utusan Dewa Ibel 15. Semuanya, meskipun saya, Qin Zheng, belum pernah melihat beberapa dari mereka, kami sudah saling kenal sejak lama, dan posisi kami sama. Kami bertemu hari ini untuk bekerja sama membalikkan situasi aliansi ilahi dan polanya, dunia manusia. Tidak peduli kita menang atau kalah, kita akan menang. Itu akan dicatat dalam sejarah. Qin Zheng berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Aku, Qin Zheng, bisa hidup dan mati bersamamu, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Baiklah, pola dunia manusia akan tetap tidak berubah selama ribuan tahun, tetapi hal itu merugikan perkembangan kita. Hari ini, saya bekerja dengan Tuan Qin untuk mematahkan pola abadi ini. Saya bersedia menemani Anda. Raja Ibel XV tiba-tiba berdiri dan berteriak keras. Mematahkan pola abadi, orang-orang muda itu berdiri satu demi satu dan meraung keras. Qin Zheng melambai, ayo pergi ke Menara Dewa. Sekelompok orang dipimpin oleh Qin Zheng dan Putri Mo, sementara utusan Dewa Ibel XV tetap di belakang dan duduk di luar, mereka semua berangkat dan keluar dari ruang utusan Dewa Ibel XV dengan kekuatan besar. Saat mereka berjalan keluar, penguasa surgawi, penguasa wilayah timur, dan penguasa wilayah barat juga memerintahkan seluruh pasukan mereka. Keempat kelompok berkumpul dan menuju Menara Pengawas Dewa yang dirindukan semua manusia di kota Aliansi Ilahi untuk. Pada saat yang sama, para master dari sisi bumi Zun juga berjalan keluar dari ruang masing-masing satu demi satu, berkumpul, dan melintasi langit dengan ribuan pasukan dan kuda, bergegas dari utara kota Aliansi Ilahi ke Menara Observasi. Seluruh kota Aliansi Ilahi juga berada dalam keributan, dan banyak manusia yang melihat ke tempat ini. Pada saat inilah semua tindakan di dunia manusia sepertinya telah berhenti, dan banyak pasang mata berkumpul di sini. Pertempuran ini akan mengubah struktur Aliansi Ilahi, dan selanjutnya mempengaruhi pola dunia manusia yang tidak berubah, yang mana akan terjadi sebab dampaknya di luar imajinasi. Di ketinggian itu, meski ruang awan dan kabut telah tertutup, Chu Kangnan masih bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di kota Aliansi Ilahi melalui harta yang dimilikinya Aliansi Ilahi. Aliansi tidak akan ditumbangkan oleh pencuri asing karena pertempuran ini. Adapun apakah Qin Zheng menang atau Di Zun yang menang pada akhirnya, dia tidak terlalu peduli. Kedua pihak tiba di Menara Wangshen dengan tergesa-gesa. Yang disebut Menara Wangshen adalah sebuah platform yang melayang di udara, dan platform ini tidak besar dari luar, yaitu 3 hingga 4 ribu meter persegi, tetapi memiliki kekuatan luar angkasa yang kuat di dalamnya, lalu tidak terasa ramai, apalagi jumlahnya hanya puluhan ribu, dan terlihat lebih luas. Kedua belah pihak memandang keseberang platform pengamatan dan saling memandang. Qin Zheng dan Di Zun saling memandang dengan bunga api beterbangan. Tolong, tolong. Keduanya tersenyum, membuat isyarat mengundang, dan mereka melangkah bersama. Kedua belah pihak mendarat di platform pengamatan. Tidak ada halangan di platform Wangshen, hanya platform datar tanpa lubang, dan tidak ada lanskap, pavilion atau sejenisnya. Bertarunglah di sini dan gunakan kekuatanmu sesuka hati. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan dewa, kecuali Anda adalah orang yang kuat di antara para dewa, Anda dapat menggunakannya di sini tanpa khawatir akan kebocoran kekuatan sebagai menara kehidupan dan kematian. Datanglah ke sini, seringkali terjadi duel hidup dan mati. Sisi Kinzeng menduduki bagian selatan menara Wangshen. Sisi Dizun menduduki bagian utara Wangshentai. Ada sekitar 20.000 master di kedua sisi, semuanya tersebar, tampak tersebar dan acuh tak acuh. Tidak banyak orang, tetapi di antara orang-orang ini, yang terlemah juga berasal dari alam bela diri dewa, dari tuan manusia. Jaraknya sekitar 3.000 meter satu sama lain. Bagi orang-orang ini, jarak 3.000 meter tidak berpengaruh sama sekali. Masing-masing dari mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Sulit juga untuk melakukan apapun di sini benda. Semuanya, mohon bersabar, saya akan maju ke depan untuk berbicara dengan penguasa bumi. Tuan Tanah di sana juga memerintahkan orang-orang untuk diam, dan dia bergerak maju sendirian. Dengan cara ini, keduanya sampai di tengah lapangan. Yang lain menutup mulut, mengangkat telinga, dan mendengarkan dengan cermat. Qin Zheng, perang antara kamu dan aku akhirnya akan dimulai. Kegembiraan di wajah Dizun tidak dapat ditekan. Karena dia percaya bahwa dia adalah pemenang akhir, posisi pemimpin aliansi ilahi memberi isyarat dia, dan pemerintah kota sangat licik. Seperti dia, pada saat ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan sedikit bersemangat, belum lagi dampak dari pertempuran ini terlalu besar. Antara kamu dan aku, mengapa guru bumi berencana agar kita bergerak terlebih dahulu. Qin Zheng berkata sambil tersenyum. Ketika orang-orang yang berasal dari pihak Qin Zheng di selatan mendengar ini, beberapa anak muda berteriak. Ya, kalian berdua bertengkar dulu. Mari kita siapkan panggung dan bertarung. Dukung, ayo bertarung. Kelompok orang ini, dipimpin oleh Chu Huaisa dan Singkun, mereka paling suka hidup, dan tentu saja mereka juga sangat cerdik. Mereka tahu bahwa Di Zun tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadap Qin Zheng, jadi mereka mengatakan ini untuk menekan momentum Di Zun. Orang-orang di tingkat bumi relatif lemah. Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya Qin Zheng, jika Di Zun mengambil tindakan, dia akan dipukuli sampai mati. Dua pasukan saling berhadapan. Ribuan pasukan bertempur satu sama lain. Pernahkah Anda melihat seorang komandan mengambil tindakan dengan mudah? Di Zun berkata dengan tenang. Oh, jadi kamu menggunakan dirimu sendiri sebagai kartu truf terakhir untuk menahan diri. Qin Zheng memandang Di Zun. Dia sangat berpikiran jernih sekarang. Dia akan menemukan masalah dalam kata-kata Di Zun dan mencoba yang terbaik selesaikan. Datanglah terlebih dahulu untuk menemukan kekuatan penguasa bumi. Penguasa bumi tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu menyebar ke seluruh platform pengamatan, meredam teriakan Chu Huaisa dan yang lainnya. Dia menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga ya, saya akan bertarung, tapi tidak sekarang, kalau begitu mari kita lihat jika kamu bisa memaksaku untuk mengambil tindakan. Qin Zheng mencibir dan berkata, siapa yang tidak tahu cara berbicara omong kosong. Pembicaraan besar, penguasa bumi berkata dengan nada menghina, saya akan menaruhnya di sini. Jika Anda, Qin Zheng, dapat bertahan dalam tiga pertempuran dan memenangkan dua, saya pribadi akan membasmi Anda. Hanya kamu, Qin Zheng menyipitkan matanya, dan bersinar dengan cahaya dingin. Mata dewanya sepertinya menembus hati orang-orang, dan menembus ke dalam mata penguasa bumi. Dia ingin melihat mengapa penguasa bumi begitu sombong, apakah Anda yakin bahwa Gong Ye Chang, yang telah berpartisipasi dalam tiga pertempuran dan memenangkan dua kali, pasti dapat membasminya. Tampaknya ini bukan gaya hati-hati di Zun. Tanpa diduga, kilatan cahaya ilahi tiba-tiba muncul di mata guru bumi, langsung mengalihkan pandangan Qin Zheng. Mata Qin Zheng tiba-tiba terbuka dan dia menatap di Zun dengan heran, sepertinya kamu sudah siap. Saya tidak pernah berperang dalam pertempuran yang tidak pasti. Saya akan memenangkan pertempuran ini, kata penguasa bumi dengan momentum yang besar. Oke, mari kita lihat bagaimana kamu menang. Qin Zheng juga terinspirasi oleh kesombongan penguasa bumi. Dia bukanlah orang yang mengaku kalah. Hari ini pertempuran untuk penguasa wilayah utara akan diputuskan, dan kami akan merekomendasikannya. Kepala keluarga Si, Si Jie, adalah penguasa wilayah utara yang baru. Penguasa bumi berkata dengan lantang saya dan yang lainnya merekomendasikan Siang Yang, kepala keluarga Siang, sebagai penguasa wilayah utara. Keduanya saling memandang dan berkata serempak dua dari tiga pertarungan. Kemudian mereka berdua berbalik pada saat yang sama dan kembali ke tim masing-masing. Setelah kembali, di Zun adalah orang pertama yang mengangkat tangannya dan berkata dengan keras orang yang akan bertarung di pertempuran pertama. Yang Chen? Yang Chen? Siapa Yang Chen? Bagaimana orang seperti itu bisa muncul? Orang pertama yang terkejut adalah orang-orang dari pihak di Zun. Bahkan kepala keluarga Siang, Siang Yang pun terkejut. Siang Yang memandang penguasa bumi dan berbisik siapa Yang Chen ini. Dari mana asal usulnya? Jangan khawatir, ketua Siang, Yang Chen adalah kandidat yang telah saya atur dengan cermat. Dia pasti akan menang, kata penguasa bumi dengan pasti. Melihat penguasa bumi begitu percaya diri, Siang Yang menghela nafas lega. Saat ini, kerumunan di area tersebut berpisah, dan seorang pria tampan berusia tiga puluhan berjalan keluar. Pria ini mengenakan pakaian putih bersih, dengan rambut putih, dan fitur wajahnya sangat halus bahwa dia adalah pria tampan yang langka. Seluruh pribadinya memancarkan temperamen yang sangat aneh, dengan sedikit sifat jahat, terutama tatapan matanya, yang membuat orang merasa seperti sedang dilihat. Ini Yang Chen. Dia berjalan keluar perlahan, tanpa berbicara dengan orang lain, dan berjalan ke pusat observatorium. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang saya, atau mengetahui dari mana saya berasal. Yang Chen berdiri di tengah lapangan, dengan tangan di belakang punggung, dan memperkenalkan dirinya, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yang Chen. Saya berasal dari, Alam Jahat. Sikat, seluruh platform tontonan tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka Yang Chen akan mengungkapkan tempat yang begitu mengejutkan. Dia sebenarnya berasal dari Alam Jahat. Alam Jahat adalah salah satu dari dua area terlarang paling misterius dan berbahaya di dunia manusia. Kecuali area terlarang penguburan dewa di laut, sama sekali tidak ada tempat yang bisa menandinginya. Ada orang di zona terlarang penguburan dewa, tapi siapa sangka ada orang di Alam Jahat juga. Mendengar Yang Chen meledakan dirinya, Qin Zheng juga terkejut, karena di dalam hatinya, dia memiliki kesimpulan dari lima generasi Kaisar Ibel 15 bahwa inti dari Alam Jahat seharusnya adalah anak tangga ke-10 ribu, yaitu Sun. Bagaimana mungkin ada orang di daerah di mana istana Tian Feng Shen dan istana Ni Tian Feng Shen berada? Jika Yang Chen ini benar-benar berasal dari Alam Jahat, maka kesimpulan Raja Ibel 15 generasi ke-5 salah. Kalian pasti tahu kalau Alam Jahat memang berbahaya, tapi yang paling menakutkan adalah level terdalam, mungkin hanya sedikit orang yang pergi ke sana, tapi memang benar sudah banyak orang yang pernah ke sana selama bertahun-tahun, dan sama sekali tidak ada seorang pun di sana, jadi Yang Chen hanya bisa datang dari lapisan paling dalam. Kesimpulan Raja Ibel 15 generasi ke-5 salah. Atau Yang Chen berbohong. Namun, sepertinya tidak perlu berbohong. Lalu bagaimana jika dia berasal dari Alam Jahat? Bisakah dia menakuti orang lain? Anda harus tahu bahwa mereka yang bisa menghadapinya berada dalam kondisi pikiran yang stabil dan sulit untuk terpengaruh. Kemungkinan kesimpulan Raja Ibel 15 generasi ke-5 salah sangat tinggi. Pertempuran pertama ini milikku. Aku ingin tahu siapa yang akan datang untuk bermain denganku. Yang Chen melihat kekacauan yang disebabkan oleh keterkejutan itu sambil tersenyum, dan sangat puas dengan efeknya. Yang Chen sudah provokatif. Orang-orang di sisi Kin Zheng saling memandang. Siapa yang yakin bisa mengalahkan Yang Chen? Alasan mengapa dua kemenangan dari tiga pertarungan harus dilakukan adalah karena itu adalah aturan. Bahkan jika ada masalah saat ini dan pemimpin Liga Shen dan pemimpin yang lebih tua kembali, sekali dua dari tiga pertarungan sudah berakhir, ini adalah suatu kepastian dan mereka tidak dapat mengubah situasi baru. Sebagai generasi penguasa wilayah utara, proses ini diperlukan. Khusus untuk kedua belah pihak, meskipun pertarungan memperebutkan penguasa wilayah utara telah berakhir dan mereka terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Jika mereka merebut posisi penguasa wilayah utara, para raksasa akan mendapat kerugian keuntungan numerik dan akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan dalam semua aspek. Kin Zheng, menurutmu siapa orang yang tepat untuk mengambil tindakan? Tianzun bertanya. Kalian bertiga, beri saya informasi yang Anda miliki tentang penguasa belenggu manusia dan dewa, dan saya akan membuat keputusan. Tianzun, penguasa wilayah timur dan penguasa wilayah barat menyerahkan kepada Kin Zheng informasi rincin tentang master belenggu manusia dan dewa yang mereka bawa. Adapun utusan Ibel 15 dan dewa, Jiang Hen menyediakannya. Hanya dengan satu pandangan, Kin Zheng mencetak semua informasi ke dalam mata ilahi Tong Tian dan menganalisisnya secara instan. Pertama-tama, jumlah orang yang berada dalam belenggu manusia dan dewa lebih dari dua kali lipat ekspektasi Kin Zheng. Kedua, kualitasnya sangat biasa-biasa saja. Hanya ada empat atau lima orang yang benar-benar bisa menjadi bagian dari belenggu manusia dan dewa yang kuat. Kecuali sang putri, tidak ada yang yakin akan kemenangannya. Kin Zheng sedikit mengernyit. Tuan duniawi ini telah menimbulkan masalah yang sulit bagi dirinya sendiri sejak awal. Yang terpenting adalah tidak ada yang tahu seperti apa yang Chen, jadi tidak ada cara untuk menilai. Hal ini membuat Kin Zheng jatuh ke posisi pasif sejak awal. Orang ini terlalu misterius. Bagaimana kalau Raja Ibel XV datang berperang? Tianzun merenung sejenak dan memberikan usulannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Raja Ibel XV baru memasuki alam belenggu manusia dan dewa untuk waktu yang singkat, tetapi dia adalah Raja Ibel XV. Dia telah mengumpulkan semua sumber daya Raja Ibel XV ke dalam satu tubuh bahwa hanya harta yang dimilikinya yang memungkinkan dia merajalela di alam belenggu manusia dan dewa. Selain itu, kekuatan spesifik Raja Ibel XV juga merupakan misteri, dan tidak ada yang mengetahuinya dengan baik. Tujuan kami adalah meraih dua kemenangan. Kin Zheng telah membuat keputusan. Apa maksudmu yang terkuat akan memenangkan pertarungan ini? Bahkan jika kita bisa memilih dua pertarungan berikutnya sesuai dengan kekuatan lawan kita, kita hanya perlu memenangkan satu pertarungan lagi. Saya tidak percaya dia masih bisa menciptakan sesuatu yang tidak kita miliki, peluang untuk melakukan. Seorang master yang tidak tahu apa-apa, Qin Zheng Dao. Tianzun merenung sejenak dan mengangguk setuju. Dia juga memahami bahwa, seperti yang dikatakan Qin Zheng, mereka di sini bukan untuk marah. Mereka harus memenangkan setiap pertandingan. Qin Zheng menoleh ke arah Putri Mo dan berkata, Putri, pergilah berperang. Putri Mo tersenyum dan bergerak maju. Dia sudah menjadi kecantikan yang tiada taranya, tetapi saat ini, Putri Mo terlihat sangat heroik, yang semakin menambah kecantikannya. Melihat Putri Mo berperang, yang Qin jelas sedikit terkejut. Dia secara alami tahu tentang Putri Mo. Saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa Putri Mo dikenal sebagai salah satu yang terkuat di dunia manusia, meskipun tidak ada yang secara terbuka mengatakan itu. Putri Mo tidak terkalahkan di dunia manusia dan yang terbaik di dunia satu, namun jauh di lubuk hati saya memahami bahwa Putri Mo, yang telah membuka takdir surga, memang memenuhi syarat untuk menjadi orang pertama. Berbeda dari keterkejutan Yang Chen, ketika di zun melihat Putri Mo pergi berperang, senyuman menghina muncul di wajahnya, kali ini sepertinya kita akan memenangkan dua pertempuran berikutnya. Putri Mo bertarung di pertarungan pertama, yang sangat mengejutkan Yang Chen. Menurut idenya, Putri Mo adalah lawan terkuat, jadi dia harus bertahan di akhir bagaimanapun caranya bertemu dengannya. Hei hei, aku tidak menyangka bahwa lawan pertama Yang aku, Yang Chen, temui ketika aku keluar dari alam jahat untuk pertama kalinya adalah Putri Mo. Ini suatu kehormatan bagiku. Yang Chen memprihatinkan, tapi ternyata dia tidak takut. Merupakan suatu kehormatan untuk melawan orang-orang dari alam jahat. Putri Mo sebenarnya cukup tertarik pada Yang Chen. Status seseorang dari alam jahat sudah cukup untuk membangkitkan minat banyak orang sangat penting bagi dunia manusia, pengaruhnya terlalu besar, mungkinkah orang di alam jahat berbeda. Pikiran Yang Chen dengan cepat berubah dan dia dengan cepat mendapatkan sebuah ide. Putri Mo, kuakui aku, Yang Chen, tidak bisa mengalahkanmu. Yang Chen berkata lagi, jika kita bertarung seperti ini saja, menurutku Putri Mo tidak akan menganggapnya menarik. Putri Mo berkata senior Yang, apakah Anda punya saran? Yang Chen tertawa, itulah yang kupikirkan. Mari kita bertanding dengan tiga jurus. Jika aku, Yang Chen, tidak dapat menangkap tiga jurus sang putri, maka aku, Yang Chen, kalah. Aku akan segera meninggalkan tempat ini, menjauhlah dari tempat itu. Aliansi ilahi, dan mulai sekarang, saya, Yang Chen, tidak akan pernah ikut campur dalam apapun di dalam aliansi ilahi, dan selama Putri Mo ada, jika saya berada di sisi berlawanan dari sang putri, saya akan segera mundur dan tidak akan pernah menjadi musuh sang putri. Lamarannya membuat Putri Mo sedikit terharu. Terlepas dari hal lain, asal-usul Yang Chen sangat sulit untuk diketahui. Karena dia berasal dari alam jahat, apakah dia satu-satunya di alam jahat? Jelas itu tidak mungkin. Dalam hal ini, jika mereka bertarung secara normal, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Begitu Yang Chen terbasmi atau terluka parah, Putri Mo tidak takut dengan balas dendam dari alam jahat, tapi bagaimanapun juga, dia akan masuk ke dalam dewa. Realem dalam waktu singkat, begitu dia meninggalkan situasi tersebut, akankah orang-orang yang terkait dengannya akan dibalas oleh domain jahat? Bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam tiga langkah? Putri Mo setuju dalam hatinya, tapi tidak langsung mengungkapkan posisinya, tapi menanyakan masalahnya dengan jelas. Jika saya cukup beruntung untuk menangkap tiga gerakan tanpa kekalahan, silakan tinggalkan aliansi ilahi. Putri, jangan ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak tahu apakah sang putri setuju. Putri Mo mendengarkan dan mengangguk, itu saja. Anda dan saya akan memutuskan hasilnya dalam tiga gerakan. Yang Chen tertawa keras dan berkata, Putri, kamu bahagia, wanita tidak kalah dengan pria, maka kita akan menggunakan tiga gerakan untuk menentukan hasilnya. Setelah mendengar ini, orang-orang di kedua sisi memandang Yang Chen dengan kagum. Jika kita benar-benar menginginkan pertarungan yang adil, akan sulit bagi Yang Chen untuk menjadi lawan Putri Mo, tetapi dalam kasus ini, sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, Yang Chen masih dalam ranah manusia dan belenggu dewa, dan dia berasal dari alam jahat, jadi dia ada yang harus dilakukan. Qin Zheng, Putri Mo terlalu berlebihan, bukan? Tianzun sedikit khawatir. Qin Zheng tersenyum dan berkata, Sang Putri tidak akan mempercayai siapapun. Jika Anda hanya memberitahu dia tiga gerakan, saya pikir dia pasti akan menang. Dia memiliki keyakinan penuh pada Putri Mo. Tianzun dan yang lainnya sedikit khawatir. Bagaimanapun, dengan dua kemenangan dari tiga kemenangan, tidak ada yang salah, terutama karena Putri Mo bertekad untuk memenangkan satu kemenangan. Kedua orang yang berada di tengah lapangan pun menjadi berhati-hati dan tidak berani gegabuh. Yang senior ternyata adalah tamu, tolong ambil tindakan. Putri Mo berhenti begitu saja, seluruh tubuhnya sepertinya menyatu dengan langit dan bumi. Ketika Yang Chen melihat ini, dia merasa kebal. Dia menggelengkan kepalanya dan diam-diam mencibir, Putri Mo memang seni bela diri yang ditakdirkan, tetapi tidak mungkin mengalahkanku dalam tiga gerakan berarti sia-sia, jadi dia berkata kalau begitu aku tidak akan sopan. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Chen tiba-tiba membuat gerakan vertikal. Secepat anak panah meninggalkan tali, dia mengangkat jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya bersamaan. Kedua jari itu menembus udara, dengan suara mendesis, dan mengarah lurus menuju alis Putri Mo. Pergilah, hampir tiga meter jauhnya, ada ujung tajam seperti pedang tajam, yang membuat Putri Mo merasakan sedikit sakit di antara alisnya. Cahaya aneh muncul di mata Putri Mo. Saat berikutnya, matanya tampak bukan lagi sepasang mata, tetapi luasnya dunia, luasnya alam semesta, matahari, bulan, dan bintang semuanya bersinar, di matanya. Namun, Yang Chen merasa ngeri saat melihat ini. Saat dia hendak memperkuat kekuatannya, dia melihat Putri Mo juga mengangkat jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dan sedikit bergerak ke depan. Bentak, ujung jarinya menyentuh ujung jari Yang Chen. Tidak ada cahaya yang menyala, dan tidak ada fluktuasi energi yang datang. Melihat seluruh lengan kanan Yang Chen, itu seperti mi, dan segera jatuh dengan lembut. Dia bahkan mengeluarkan erangan teredam, membuka mulutnya dan mengeluarkan panah darah, dan terbang mundur hampir seribu meter, hampir duduk di atasnya, tanah. Sang Putri luar biasa, Yang Chen mengaguminya. Mulai sekarang, saya, Yang Chen, tidak akan pernah ikut campur dalam apapun di aliansi ilahi dan pergi. Yang Chen, sebaliknya, melompat, bergegas keluar dari panggung tontonan, dan pergi. Alasan kenapa dia begitu rapuh adalah karena saat Putri Mo mengambil tindakan barusan, kekuatannya begitu kuat hingga menghancurkan andalam Yang Chen menjadi bubuk. Namun di saat-saat terakhir, kekuatannya dicabut, menyebabkan Yang Chen hanya muntah darah dan lengan kanannya meskipun dia terluka. Yang Chen mengerti bahwa Putri Mo penuh belas kasihan dan langsung mundur. Di pertarungan pertama, Putri Mo menang. Orang-orang di pihak Kin Zheng segera bersorak dan mencemoh. Di sisi lain, di Zun sedikit putus asa, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Putri Mo, tetapi Yang Chen dikalahkan dalam satu gerakan. Itu benar-benar merugikan moral. Selamat, kamu memenangkan tempat pertama. Pertempuran, lalu di pertempuran kedua, Kin Zheng, siapa yang akan bertarung di sisimu? Banyak orang yang merasa ada yang salah dengan sikap di Zun. Dia gagal dan masih tertawa. Entah ini orang gila atau dia percaya diri. Dia yakin bahwa dia telah memenangkan dua pertempuran terakhir. Selain itu, pihak di Zun tidak mengirimkan siapapun ke atas panggung, melainkan meminta pihak Kin Zheng untuk mengirimkan orang terlebih dahulu, sehingga mereka juga dapat memutuskan sesuai dengan lawannya, dan pihak Kin Zheng mengirim orang terlebih dahulu di pertempuran kedua. Tianzun, penguasa wilayah timur, penguasa wilayah barat, dan lainnya semua memandang ke arah Kin Zheng, menunggunya mengirim seseorang. Di pertarungan kedua, aku akan bertarung. Kata Kin Zheng sambil tersenyum. Apakah kamu akan bertarung? Tianzun mengerutkan kening, Kin Zheng, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi kamu juga dapat melihat bahwa mereka tidak berniat membiarkan Gong Ye Chang mengambil tindakan lagi, inisiatif untuk menghancurkan perjanjian awal, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Saya pikir lebih baik membiarkan senior yang menjadi belenggu manusia dan dewa mengambil tindakan. Itu benar, Kin Zheng, jangan memaksakan dirimu untuk maju. Bukannya kami meremehkanmu. Kamu memang sangat kuat. Kamu bisa menghadapi manusia biasa dan master belenggu dewa. Dalam pertempuran pertama, master bumi biarkan master domain jahat seperti yang Chen mengambil tindakan. Dua pertempuran berikutnya pasti akan lebih mengerikan. Jika kita kalah, itu akan sangat merugikan kita. Terus terang, kedua orang ini percaya bahwa Kin Zheng akan kalah jika dia muncul. Kin Zheng tersenyum tenang dan berkata terima kasih dua raksasa atas perhatian Anda. Lebih baik saya mengambil tindakan dalam pertempuran ini. Tianzun dan penguasa wilayah barat ingin menghentikan mereka lagi, tetapi Kin Zheng mengelak dan keluar lebih dulu, mencapai tengah lapangan. Kin Zheng memiliki rencananya sendiri. Dalam hal kekuatan, dia tidak membual. Sekarang dia telah memasuki ranah Ning Zheng Daceng, di sisinya sendiri, kecuali Putri Mo, dia tidak yakin tentang yang lain, bahkan jika mereka yakin, kuat dalam beberapa tahun terakhir. Penting untuk mematahkan belenggu dan menjadi manusia dewa, dan dia pasti akan menang. Intinya adalah tidak ada yang tahu bahwa dia telah membuat terobosan lagi, dan masih memperlakukannya seolah-olah dia belum membuat terobosan. Tentu saja, mereka tidak akan terlalu memperhatikannya, setidaknya mereka tidak akan menjadi orang terkuat di dalam negeri, maka peluangnya untuk menang akan sangat tinggi. Oleh karena itu, Kin Zheng memaksakan kemunculannya tanpa terlalu banyak berdiskusi dengan Tianzun dan penguasa wilayah barat. Langkah ini juga membuat kedua raksasa itu sangat tidak puas, tetapi mereka tidak berdaya karena Kin Zheng Lailah yang memimpin di antara mereka. Dewa, akulah yang akan muncul di pertempuran kedua ini. Aku ingin tahu siapa yang akan kamu atur untuk melawanku, kata Kin Zheng dengan keras. Ketika Dizun melihatnya, dia tertawa keras, Tuan Mudakin memang seorang pemuda yang heroik. Sungguh memalukan bahwa andalah yang mengambil tindakan. Saya tidak mengatur agar senior Gong Ye Chang mengambil tindakan. Tidak masalah, siapapun yang datang untuk bertarung, silakan keluar. Kin Zheng sudah lama mengetahui bahwa Gong Ye Chang masih berada di garis depan di antara para master yang dikendalikan oleh Dizun saat ini, tetapi dia tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tiga teratas dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan. Suara guru bumi terdengar keras, senior Xiao Dao Cheng diundang untuk bertarung. Begitu dia selesai berbicara, tawa aneh terdengar. Saya melihat seseorang melayang ke langit dari kerumunan, terbang di udara seperti burung besar, dan mendarat di tengah lapangan, berdiri di seberang Kin Zheng. Kin Zheng sudah mengetahui situasi spesifik istana Suci Zenling dari Yu Jiaren. Ketika dia mendengar tentang Xiao Dao Cheng, dia tahu bahwa ini adalah wakil kepala istana dari Istana Suci Zenling. Ada tiga penguasa istana Istana Suci Zenling 1, 2, dan 2 asisten. Penguasa istana utama adalah bajak laut Sing Yun Luotianya, dan dua wakil penguasa istana adalah Xiao Dao Cheng dan Chu Kangbei. Kin Zheng, kan, aku, Xiao Dao Cheng, di sini untuk menemanimu. Setelah Xiao Dao Cheng mendarat, dia meletakkan tangannya di belakang punggung, mengangkat kepalanya, meringkuk mulutnya, dan memandang Kin Zheng dengan jijik. Ternyata dia adalah wakil kepala istana dari Istana Suci Roh Sejati. Haha, aku benar-benar tidak melihatnya. Penguasa bumi sebenarnya sangat dekat dengan Istana Suci Roh Sejatimu. Jarang sekali bisa mengundang wakil istana Tuan Xiao akan bertarung secara langsung. Kata Kin Zheng ringan. Wajah Xiao Dao Cheng menjadi dingin, kamu benar-benar tahu identitasku. Kin Zheng berkata kamu tahu ini aneh. Tentu saja, sekarang kamu tahu identitasku. Kamu juga tahu identitas Tuan Istana kita. Mata Xiao Dao Cheng bersinar dengan cahaya dingin, menatap Kin Zheng, dan berkata dengan nada mengancam. Saya tahu. Momentum Xiao Dao Cheng tiba-tiba meletus, menyebabkan badai bergetar, dan tekanan yang bergulir mengalir ke arah Kin Zheng, dan berkata dengan dingin katakan padaku, bagaimana kamu tahu? Nada suaranya benar-benar memerintah. Sudut mulut Kin Zheng melengkung dan dia berkata dengan nada menghina mengapa aku harus memberitahumu. Xiao Dao Cheng tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum garang kenapa. Aku, Xiao Dao Cheng, bisa membasmi mu. Benarkah? Kin Zheng berkata dengan ringan jika kamu bisa mengalahkanku? Tentu saja aku akan memberitahumu jika kamu tidak bisa. Ya, maka aku harus bertanya padamu siapa kamu dan beraninya kamu berbicara kepadaku dengan cara seperti itu, nada. Orang gila, cari perkelahian. Xiao Dao Cheng berteriak dan meninju Kin Zheng. Kin Zheng memandang Xiao Dao Cheng dengan acuh-ta'acuh dan berkata dalam hatinya ini kamu Xiao Dao Cheng. Hari ini aku akan menggunakanmu untuk membasmi. Begitu Xiao Dao Cheng mengambil tindakan, ada perbedaan yang jelas dalam sikap kedua orang di peron. Sekelompok orang yang berdiri di selatan, apakah itu Tianzun atau penguasa wilayah barat, hampir semua orang memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak optimis tentang Kin Zheng. Anda harus tahu bahwa dia adalah Xiao Dao Cheng, wakilnya penguasa istana-istana Suci Zen Ling. Jika pemimpin tertinggi di dunia manusia saat ini diurutkan, dia pasti akan masuk dalam 10 besar terkuat di dunia manusia. Berapa banyak ahli belenggu ilahi di dunia manusia yang bisa masuk 10 besar? Untuk mengalahkannya, bahkan para penguasa belenggu manusia dan dewa yang yakin bahwa mereka akan menjadi dewa dalam waktu satu tahun pun tidak yakin, apalagi Kin Zheng. Jadi mereka khawatir. Di sisi lain, Di Zun sangat bangga dan masih banyak orang yang mengolok-oloknya. Kin Zheng dalam masalah. Dia berani memprovokasi wakil istana Tuan Xiao. Bukankah ini meminta kematian? Saya pikir Kin Zheng terbiasa berlayar dengan lancar dan berpikir dia benar-benar tak terkalahkan di dunia manusia. Sekarang lebih baik, wakil istana Tuan Xiao mungkin awalnya tidak berencana untuk membasminya, tetapi sekarang dia marah, dia harus mencabik-cabiknya. Dikatakan bahwa wakil istana Tuan Xiao paling suka mencabik-cabik orang. Benarkah? Tentu saja benar. Kita akan tahu apa yang terjadi pada Kin Zheng nanti. Semua Tuan Tanah memiliki kepercayaan penuh pada Xiao Daocheng. Bahkan Di Zun sendiri menunjukkan senyuman percaya diri. Dia secara pribadi pernah bertarung dengan Kin Zheng dan tahu betapa kuatnya Kin Zheng, tapi dia juga mengerti betapa menakutkannya Xiao Daocheng. Saat dia merasa bangga, Di Zun menemukan bahwa, menghadapi serangan Xiao Daocheng, Kin Zheng masih memiliki waktu luang untuk melihat melewati Xiao Daocheng dan menatapnya hati tertipu, sehingga menimbulkan rasa bahaya yang sangat kuat. Begitu dia mendapat ide ini, dia melihat Kin Zheng menghadapi serangan Xiao Daocheng, dan dia meninjunya tanpa ampun. Pertarungan harimau. Tanpa bergerak, dia meninju dengan tangan kanannya, membuat auman harimau yang menggemparkan bumi. Udara dipisahkan oleh pukulannya, dan mereka berguling dengan keras dan berubah menjadi dua harimau Ibel 15, membuat auman harimau yang ganas. Pada saat ini, Kin Zheng tampaknya adalah Raja Harimau Ibel 15 dengan gunung tinggi dan dirinya sendiri sebagai puncaknya, meremehkan segalanya dan sangat mendominasi. Ledakan, Kin Zheng dan Xiao Daocheng meninju Hong dengan cara yang paling ganas. Untuk sesaat, terdengar suara gemuruh dan gelombang udara, menyapu ke segala arah, dan energi dahsyat yang diakibatkannya menghantam tanah. Itu tidak menghancurkan menara pengamatan, tetapi menyebabkannya sedikit berguncang. Tunggu sampai gelombang udara menghilang. Lihatlah ke tengah lapangan lagi. Mereka melihat Kin Zheng dan Xiao Daocheng berdiri dengan bangga, tak satupun dari mereka mundur, mereka berimbang. Sikat, seluruh tempat tiba-tiba berubah dari kegembiraan menjadi ketenangan, dan tidak ada suara sama sekali. Tidak ada yang mengira Kin Zheng bisa disandingkan dengan Xiao Daocheng. Dalam hal ini, Kin Zheng akan menang. Siapa yang tidak tahu bahwa Kin Zheng memiliki tentara sihir tingkat surga, jadi dia akan mendapat keuntungan besar. Bahkan Kin Zheng sendiri sangat puas. Kin Zheng selalu mengklasifikasikan dirinya sama dengan Cukangnan dan Putrimo, termasuk dalam jajaran tak terkalahkan di level yang sama. Dia dapat membasmi siapapun di level yang sama dalam sekejap tapi saat ini, Kin Zheng benar-benar tahu, mungkin dia benar-benar lebih kuat dari Master tak terkalahkan di level yang sama. Master tak terkalahkan mana di level yang sama yang berani mengatakan bahwa dia tidak akan dikalahkan melawan Xiao Daocheng dengan Ning Zheng Daocheng-nya. Faktanya, sudah waktunya bagi Kin Zheng untuk memiliki pemahaman diri yang sebenarnya. Seni bela diri misterius dan garis keturunan dewa ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat dari orang normal, dan tubuh fisik senjata dewa serta esensi sebenarnya dari senjata dewa telah meningkat pesat dalam hal ini level, mereka tidak lebih dari berani dalam pertempuran. Dia hanya kaya akan pengalaman, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan banyak keunggulan Kin Zheng. Saudara Kin akan menang. Karena terkejut, orang pertama yang bereaksi adalah Chen Bing yang introvert, yang pertama berbicara. Hal ini segera menyebabkan sekelompok orang di selatan mengaum. Tuan muda Kin akan menang. Kalahkan Xiao Daocheng. Sekelompok orang ini berteriak dan bersorak untuk Kin Zheng. Para pejabat yang masih percaya diri tadi saling memandang dengan kaget. Tidak ada yang menyangka Kin Zheng begitu kuat. Mereka semua menggosok mata, mengira mereka salah melihatnya. Senyuman percaya diri di Zun menghilang, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Mengaum. Xiao Daocheng, yang selalu sombong, menjadi marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kin Zheng benar-benar memblokir pukulannya, dan tidak ada tanda-tanda kekalahan. Yang membuatnya semakin marah adalah faktanya, situasi spesifik di antara mereka berdua adalah bahwa Kin Zheng tidak aneh sama sekali, tetapi miliknya, Tin Ju kanannya hancur. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Tidak mungkin, Tin Ju Kin Zheng dapat dianggap sebagai senjata ajaib tingkat bumi. Kecuali Cukangbei, dewa pembasmi yang tiada taraf, tidak ada yang bisa menandinginya. Xiao Daocheng marah. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya gagal? Dia menengada ke langit dan meraung, dengan seluruh momentum dan tekanannya dilepaskan, getaran energi tak kasat mata dirangsang dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Rambut Xiao Daocheng berdiri tegak mebaku menatap tajam, membuat suara robekan di angkasa. Dia menunjuk ke arah Kin Zheng dan berteriak dengan marah Kin Zheng, kamu telah membuatku marah. Saya, wakil kepala istana, tidak sopan. Kamu sopan sekali, aku merasa tidak nyaman. Pengadilan kematian. Setelah Xiao Daocheng selesai berbicara, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi, dan dengan sekejap, dia menghilang. Misteri luar angkasa. Dia adalah artefak bela diri luar angkasa, dan metode pembasmian terbaiknya adalah kejutan. Karena ketika dia mengaktifkan kekuatan magis artefak bela diri, orang lain tidak dapat menemukan di mana dia berada, sehingga mereka secara alami dapat mengambil kesempatan untuk menyerang dan membasminya. Saudaraku, hati-hati, dia memiliki kekuatan ruang. Chen Bing, yang memiliki seni bela diri ruang dan waktu, segera mengingatkan dengan lantang. Kin Zheng tersenyum dan mengangguk padanya. Saat ini, sosok Xiao Daocheng muncul 100 meter di sebelah kirinya, lalu Xiao Daocheng mencibir dan menghilang lagi. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi memilih kesempatan. Kin Zheng berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dengan santai, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali, tetapi kenyataannya mata dewanya sudah terbuka. Sampai saat ini, satu-satunya hal yang dapat dikendalikan oleh mata ilahi adalah bersembunyi di angkasa, yang sulit dilihat oleh mata ilahi. Namun, ini tidak berarti bahwa mata ilahi dapat dikendalikan sepenuhnya sedikit cacat, dan mata ilahi masih bisa melihatnya. Hanya saja lebih sulit menembus ruang untuk menyembunyikannya. Dia diam-diam bergumam apakah dia harus mengambil kesempatan ini menggunakan Xiao Daocheng untuk mencoba metode menggunakan mata langit untuk melihat misteri luar angkasa. Selama solusi positif dapat ditemukan, mata ilahi akan maha kuasa sepenuhnya. Jadi mata Kin Zheng bersinar terang dan dia melihat ke depan dan ke belakang. Setelah berbalik dan memeriksa, Kin Zheng benar-benar tidak dapat menemukan jejak Xiao Daocheng. Setiap kali dia berbalik, orang-orang yang menonton dari kedua sisi akan menemukan Xiao Daocheng muncul di belakang Kin Zheng dengan senyum sinis di wajahnya Zheng berbalik, dan dia juga menggunakan misteri ruang untuk berbalik, tetapi Kin Zheng tidak menemukan jejaknya. Hanya mencarinya, ketika banyak orang menunggu dengan tidak sabar, tiba-tiba Xiao Daocheng muncul di atas kepala Kin Zheng, dan menginjak kepala Kin Zheng dengan tendangan tanpa suara dan kejam. Hati-hati, orang yang bereaksi paling cepat masihlah Chen Bing, yang memiliki seni bela diri luar angkasa. Dia tanpa sadar mengatakannya tanpa suaranya menyebar, dan melihat senyuman muncul di wajah Kin Zheng. Memang benar, Kin Zheng tidak menemukan Xiao Daocheng, tetapi saat Xiao Daocheng muncul di atas kepalanya, mata dewa Kin Zheng masih tertuju padanya. Meskipun Xiao Daocheng terus muncul di belakang Kin Zheng, dia tidak tahu bahwa mata dewa Kin Zheng tidak hanya melihat ke satu arah, tetapi melihat ke segala arah, dan bisa melihat segala sesuatu di belakang kepalanya bahkan memiliki kemampuan ini, bagaimana kamu bisa mengklaim bisa melihat dunia manusia dan dunia dewa. Oleh karena itu, begitu Xiao Daocheng muncul, Kin Zheng menemukan bahwa saat dia mengambil langkah, sosok Kin Zheng menghilang dalam sekejap. Anda tahu misteri luar angkasa? Saya tidak tahu, tetapi saya memiliki kekuatan magis bintang jatuh dan mengejar bulan. Begitu Kin Zheng menghilang, dia muncul di belakang Xiao Daocheng yang meleset dari sasaran. Pukulannya cepat dan keras, dan Xiao Daocheng bisa merasakannya, tapi mustahil untuk menghilang menggunakan misteri ruang. Dia hanya bisa setengah berbalik dan melambaikan tangannya untuk menyapu ke belakang. Ledakan, Xiao Daocheng, yang melakukan serangan balik tergesa-gesa, segera dipukul oleh Kin Zheng dan dikirim terbang. Sebelum dia mendarat, saat dia masih di udara, Kin Zheng meluncurkan teknik Feng Xing-nya, yang datang secepat angin, dan meninju dengan kedua tinjunya secara berurutan, lebih dari seratus pukulan dalam sekejap. Bang-bang-bang, menyerang dengan seluruh kekuatannya, bayangan tinju yang luar biasa mengelilingi Xiao Daocheng Du seperti tetesan air hujan. Dengan cara ini, pencapaian Xiao Dao bahkan tidak bisa berpikir untuk menggunakan rahasia luar angkasa, dan hanya bisa menolak secara pasif. Gulungan, dalam bayangan tinju yang memenuhi langit, Kin Zheng tiba-tiba berteriak keras dan meninju paling keras. Ledakan, Xiao Daocheng memblokirnya dengan kedua tangannya, dan kedua lengan yang terkena itu langsung mengeluarkan suara retakan tulang. Dia sendiri dipukul seperti bola meriam, terbang lebih dari seribu meter dan jatuh ke tanah, membuatnya menjerit kesakitan. Kin Zheng mengangkat jarinya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan nada menghina Xiao Daocheng, kamu tidak bisa melakukannya. Tampar wajahnya, ini adalah tamparan terburuk di wajah. Lengan Xiao Daocheng sangat kesakitan, tapi dia sangat malu dan marah sehingga dia tetap memanjat, dan mendesis dengan liar Kin Zheng, aku ingin kamu mati. Seperti serigala yang terluka, dia bergegas menuju Kin Zheng dengan ganas, secepat kilat, dan sangat cepat. Karena kecepatannya terlalu cepat, tubuhnya bergesekan dengan udara, dan percikan api beterbangan kemana-mana, membuatnya tampak diselimuti api, mendesis, dengan liar, dan menuju Kin Zheng. Kin Zheng bergegas, dan ketika dia hampir 100 meter dari Kin Zheng, dia tiba-tiba menghilang dan menggunakan rahasia luar angkasa lagi. Kamu ingin aku mati? Aku masih ingin membas mimu. Kin Zheng membuka tangannya dan meraih kekosongan. Dalam sekejap, kekuatan antara langit dan bumi bergulung dengan keras seolah-olah dirangsang. Tali emas muncul dari udara tipis, mengelilingi radius 100 meter. Saat Kin Zheng menggerakkan jarinya, tali emas itu tiba-tiba menyusut. Ledakan, dia melihat seseorang lebih dari 20 meter di belakang dan di sebelah kiri Kin Zheng, terbungkus tali emas. Xiao Dao Cheng memandang tali emas itu dengan heran. Benda ini sebenarnya mampu memecahkan rahasia ruangnya, dan dia tidak bisa lagi menggunakan rahasia ruang untuk pergi tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan meraung hancurkan. Tali pengikat dewa Kin Zheng tidak lagi sebanding dengan apa yang baru saja dibentuknya. Tidak hanya dapat berubah menjadi Harimau Ibel 15 untuk bertarung, tetapi juga dapat mengunci ruang, itu pasti dua atau tiga kali lebih kuat dari Kin Zheng. Kali, Xiao Dao Chengdu ini bukan lawan Kin Zheng, bagaimana bisa dipatahkan? Jadi Xiao Dao Cheng berteriak putus, putus, putus dengan gila-gilaan. Akibatnya, tali pengikat dewa masih utuh, malah saat dia meronta, tali itu berkontraksi semakin erat, menyebabkan dia sangat kesakitan. Kin Zheng perlahan mendatangi Xiao Dao Cheng. Orang menyebalkan kecil, lepaskan aku. Xiao Dao Cheng diikat dan masih menjadi gila. Bentak, Kin Zheng mengangkat tangannya dan menamparkan Xiao Dao Cheng. Dia menggunakan kekuatan yang besar dan menjatuhkan Xiao Dao Cheng tiga atau empat kali di tempat dan jatuh dengan keras ke tanah. Xiao Dao Cheng, jangan pamerkan apa yang disebut identitasmu sebagai wakil kepala istana-istana Suci Zen Ling di hadapanku, apalagi menggunakannya untuk menudingku. Kamu sudah menjadi tahanan, dan kamu benar-benar berani memberi perintah kepadaku. Kamu bukan apa-apa, apa-apaan ini. Kin Zheng menamparnya dua kali, merontokkan semua gigi Xiao Dao Cheng bahkan sebelum dia sempat melontarkan hinaan apapun. Wajah Xiao Dao Cheng juga bengkak seperti kepala nangui. Kin Zheng berlutut, mengambil tas luar angkasanya, melihat isinya, dan berkata sambil tersenyum ada banyak hal bagus, dan sebenarnya ada dua senjata ajaib tingkat bumi. Baiklah, saya akan bawa mereka. Kembalikan padaku, jika kamu berani menyentuh barang-barang wakil kepala istana ini, istana jiwa sejati kami pasti akan mencabik-cabikmu. Sungguh? Aku bahkan akan mengambil nyawamu, dan aku akan takut akan balas dendammu dari istana roh kudus. Kin Zheng mengangkat kakinya dan menginjak kepala Xiao Dao Cheng. Mata Xiao Dao Cheng melebar karena tidak percaya di wajahnya. Dia adalah wakil kepala istana dari istana suci roh sejati. Bagaimana dia tahu bahwa Kin Zheng ingin membasmi bahkan tuan istana mereka bajak Laut Sing Yun Luotianya untuk membalaskan dendam Yan Ting Yu, apalagi wakil kepala istana. Lambat, suara lama itu menggelegar. Seseorang muncul di tengah lapangan seperti hantu. Pria ini tingginya 1,90 meter, dengan wajah hitam besar, sepasang mata seperti lonceng tembaga di bawah alis yang sangat tebal dan tebal, yang sangat tajam, dengan rambut seputih salju tanpa sehelai rambut hitam pun, dan dia menatap dengan dingin tentang Kin Zheng. Kin Zheng menginjak kepala Xiao Dao Cheng dan menatapnya dengan dingin, apakah kamu penguasa istana suci roh sejati, Sing Yun Tuo Luotianya. Ini adalah tuan istana. Orang tua itu mengakui identitasnya. Ada sedikit getaran di sekelilingnya. Kepala istana dari istana suci roh sejati memiliki rasa misteri tersendiri, dan pencuri nebula, yang menempati peringkat kedua di antara 30 pencuri, juga sama misteriusnya, sangat mengejutkan. Saya melakukan pertarungan kedua dengan Xiao Dao Cheng. Mengapa Anda, Luotianya, datang dari sini? Kin Zheng tidak memiliki kesan yang baik sedikit pun terhadap Luotianya. Dalam pertempuran kedua, Xiao Dao Cheng kalah, biarkan dia pergi. Suara Luotianya sangat kasar, dan itu juga mengungkapkan keagungan yang tidak bisa dilanggar oleh orang lain. Ini adalah sesuatu yang telah dia kembangkan selama ratusan tahun dalam mengendalikan kehidupan orang lain dan meninggal. Kin Zheng mencibir dan berkata apakah aku membiarkan dia pergi atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Ini adalah aliansi ilahi, bukan istana suci roh sejatimu. Tolong jangan melanggar aturan sembarangan di sini dan keluar. Luotianya belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia berteriak dengan marah Kin Zheng, jangan berterima kasih dan membuat marah tuan istana ini. Aku akan membasmi mu sekarang. Luotianya, aku dengan sungguh-sungguh memberitahumu lagi, ini adalah aliansi ilahi, bukan istana suci roh sejatimu. Berhentilah bersikap begitu liar dan liar di depanku, keluarlah Kin Zheng juga dengan marah. Keduanya saling memandang seperti dua monster gila. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Banyak orang yang tercekik. Sepertinya perang besar akan segera terjadi. Pada saat ini, Putri Mo melayang dan berkata dengan tenang penatua Guantiantu. Anggota kelompok yang lebih tua telah tiba, tetapi mereka berdiri jauh dan tidak mengganggu kedua belah pihak. Faktanya, dia juga telah menerima perintah dari Yu Jiaren untuk membiarkan kelompok yang lebih tua bergabung dengan Kin Zheng. Mendengar panggilan Putri Mo kali ini, Guantiantu langsung berkata Putri memanggilku lebih tua, ada apa? Pertempuran untuk penguasa wilayah utara telah memenangkan dua dari tiga. Dua pertempuran telah terjadi. Pihak kita telah memenangkan dua kali. Apakah sudah waktunya bagi Anda untuk mengumumkan hasilnya? Kata Putri Mo. Terima kasih telah mengingatkanku, Tuan Putri. Aku benar-benar lupa. Guantiantu tersenyum dan berbicara dengan energi aslinya. Suara itu menyebar ke seluruh kekuatan magis, mengguncang aliansi ilahi dan terdengar ribuan mil jauhnya posisi penguasa wilayah utara telah dimulai. Hasil keputusannya adalah pemenangnya adalah pemimpin klan Sijie, jadi penguasa wilayah utara yang baru adalah Sijie dari keluarga Si. Setelah dia mengumumkan hasilnya, seluruh tempat terkejut. Keluarga Si secara alami bersorak, dan Tianzun serta yang lainnya juga memberi selamat kepadanya satu demi satu. Namun segera, semua orang menjadi tenang dan semua mata terfokus pada lapangan. Terus terang, pertempuran untuk penguasa wilayah utara hanyalah sebuah proses. Fokus utama sebenarnya adalah akhir dari pertempuran untuk penguasa wilayah utara, yang akan mengubah pola aliansi ilahi dan bahkan dunia manusia. Luo Tianya, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Qin Zheng berbicara, dan semua orang tercekik dan terlihat gugup. Katakan, Luo Tianya selalu bersikap menonjol dan tampak meremehkan mengambil tindakan terhadap Qin Zheng. Keluarga Yan, keluarga penyuling senjata, dihancurkan olehmu. Qin Zheng ingin mendapatkan jawaban yang lebih positif. Semua orang tahu bahwa keluarga Yan hancur, tetapi tidak banyak yang tahu pelaku sebenarnya. Ketika Qin Zheng menanyakan pertanyaan ini, itu langsung menimbulkan sensasi. Bahkan di luar menara dewa, para ahli dari semua lapisan masyarakat di dunia manusia mendengarnya, dan mereka juga sedikit bersemangat. Faktanya, keluarga Yan memiliki persahabatan dengan semua kekuatan di dunia manusia. Luo Tianya bersenandung Tuan Istana saya tidak pernah takut orang lain mengetahui apa yang saya lakukan. Ya, keluarga Yan hancur total hanya dengan satu tangan saya. Saya mendengar bahwa Anda, Qin Zheng, memiliki seorang wanita yang merupakan sisa dari keluarga Yan. Huh, Tuan Istanaku, aku sudah mengetahuinya sejak lama, tapi dia hanya seorang gadis kecil. Aku tidak peduli padanya sama sekali, jadi aku tidak mengirim siapapun untuk membasminya. Qin Zheng mengangguk, Oke, aku is saja. Kamu bertanya apa yang seharusnya kamu tanyakan. Luo Tianya berkata dengan dingin, biarkan Wakil Istana Tuan Xiao pergi sekarang. Qin Zheng tersenyum tipis, biarkan dia pergi. Kenapa? Luo Tianya mendengus dingin itu hanya karena aku memintamu untuk melepaskannya. Hanya kamu. Silakan bertanya. Suara Qin Zheng tiba-tiba menjadi bernada tinggi. Kamu pikir kamu ini siapa? Sampai memerintahkan Tuan Muda ini untuk memberitahumu bahwa aku akan membasminmu hari ini. Klik. Qin Zheng menginjak kaki Xiao Daocheng dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Lihat lagi, Xiao Daocheng bahkan tidak berteriak. Kepalanya hancur dan dia mati di tempat. Mati. Mata Luo Tianya menyemburkan api, dia meraung dengan marah, dan menyerang ke arah Qin Zheng sekuat bola meriam. Kaulah yang pantas mati. Qin Zheng mendesis liar, melayang ke udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi harimau Ibel 15. Kekuatan melawan harimaunya didasarkan pada manusia, dan dia menyerang dengan kedua tinjunya tanpa syarat. Ledakan, keduanya seperti dua meteor yang bertabrakan. Badai energi menyapu sepuluh arah, dan keduanya terkejut pada saat yang sama, dan masing-masing mundur. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Qin Zheng menembak lagi, memukul terus-menerus dengan tinjunya. Boom-boom-boom. Keduanya sangat marah satu sama lain. Dalam sekejap, ledakan tersebut mengguncang banyak orang yang jaraknya lebih dari 3.000 meter, menyebabkan mereka terhuyung-huyung dan sulit untuk berdiri diam. Dibombardir oleh ratusan pukulan dalam badai dahsyat, kedua pria itu mundur pada saat bersamaan. Mereka saling memandang dari kejauhan. Tangan luotianya tiba-tiba gemetar, tetapi tidak ada luka atau pendarahan, wajah lamanya terlihat garang, dan seluruh tubuhnya tegang. Qin Zhengze menunjukkan sesuatu, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, dia sedikit dirugikan dalam duel ini, tapi ini sudah menimbulkan sensasi. Dunia diakui sebagai lima master teratas pada saat itu, dan di antara lima besar, kecuali putrimo, yang sedikit menonjol karena takdir seni bela diri, yang lainnya memiliki kekuatan yang sama dengan beberapa orang lainnya karena menjadi yang terbaik di dunia manusia. Kuat? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya bertarung melawan Qin Zheng dan tidak mengambil banyak keuntungan. Kamu orang menyebalkan kecil, aku tidak bisa menyalahkanmu karena begitu merajalela. Kamu memang memiliki kekuatan. Wajah luotianya menunjukkan ekspresi galak, tapi bagaimanapun juga kamu akan mati di sini. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Chu Kangbei, membasmi. Saat dia berteriak, tiba-tiba ada retakan di langit. Itu adalah robekan, bukan karena misteri ruang, tapi karena kekuatan murni. Dewa pembasmi tiada taraf, Chu Kangbei, muncul lagi. Kemunculannya langsung membuat orang-orang di dalam dan di luar menara pengamatan berseru kaget. Beberapa hari yang lalu, Chu Kangbei mengambil tindakan untuk pertama kalinya, dan kekuatan tak tertandingi yang dia tunjukkan tidak terkalahkan. Bahkan Putri Mo bertarung dengannya, tetapi dia gagal mencapai kemenangan mutlak, tapi dia terluka ringan. Sekarang siapa yang bisa menolak kedatangan Dewa Kematian yang tiada taraf ini? Berdengung, Chu Kangbei masih terlihat sangat kedinginan, dia mengangkat kakinya dan melangkah ke arah Kin Zheng dari udara. Belum lama ini, dia mengambil tindakan dan memiliki keunggulan absolut hingga dia hampir membasmi Kin Zheng. Melihat dia maju ke depan, wajah Putri Mo menjadi serius, dan dia akan mengambil tindakan segera setelah dia bergerak. Putri Mo, lawanmu adalah aku. Luo Tianya melangkah maju untuk menghalangi jalan Putri Mo. Pada saat ini, semua orang mengetahui bahwa Luo Tianya lebih suka menghadapi Putri Mo daripada Kin Zheng. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Kin Zheng, jadi dia secara alami meminta Chu Kangbei yang lebih kuat untuk mengambil tindakan. Panggilan, Chu Kangbei terlalu cepat, seperti senjata ajaib tingkat surga yang jatuh dari langit dan membasminya dengan satu tendangan. Chu Kangbei, kamu, pembasmi terhebat, harus membayar harga karena menghancurkan keluarga Yan. Kin Zheng juga marah, dia mengangkat kepalanya dan matanya bersinar. Dia tahu bahwa tubuh Chu Kangbei terlalu kuat dan sulit untuk menyakitinya dengan serangan normal, apalagi membasminya dengan sedikit tangan. Tali pengikat dewa muncul kembali. Desir-desir-desir. Tali pengikat dewa ini sepertinya memiliki spiritualitas, sebenarnya membelah dua kepala dari tengah, jadi ada empat kepala tali. Keempat kepala tali itu melingkari pergelangan kaki dan pergelangan tangan Chu Kangbei dari belakang, lalu Kin Zheng Kiang dengan dukungan kekuatan, dia menyerap kekuatan langit dan bumi dan menariknya kembali dengan gila, dengan paksa menarik anggota tubuh Chu Kangbei ke belakang dan memperlihatkan dadanya ke depan sepenuhnya. Memanggil, Ren Wangbi menyerang lagi, tusukan berat menusuk bagian tengah depan Chu Kangbei, menimbulkan suara benturan logam. Itu hanya bisa menusuk pakaiannya, tapi bahkan kulitnya pun tidak. Ini tidak penting, teriak Kin Zheng dengan liar, membubung ke langit, dan tinjunya berubah menjadi tetesan hujan dan dengan keras membombardir ujung pena Ren Wang. Karena ketahanan dan ketajaman senjata sihir tingkat surga, Ren Wangbi menggunakan serangan ganas Kin Zheng untuk dengan paksa menembus kulit Chu Kangbei, menyebabkan darah mengalir keluar. Begitu Kin Zheng mengambil tindakan, banyak orang tahu bahwa dia sudah memikirkan cara melawan Chu Kangbei, pembasmi tiada taranya, jika tidak, dia tidak akan mendapatkan keuntungan absolut dan menemukan cara untuk menargetkan metode Chu Kangbei. Bahkan Luo Tianya sangat terkejut saat melihatnya hingga dia hampir terluka parah oleh pukulan Putrimo. Tidak ada yang mengenal Chu Kangbei lebih baik daripada Luo Tianya. Chu Kangbei awalnya memiliki kelemahan yang fatal, tetapi untuk menghadapi Putrimo dan berteman dengan Chu Kangnan, dia sepenuhnya menyelesaikan kelemahan. Chu Kangbei tidak memiliki kelemahan, tidak terkalahkan di dunia manusia dan tidak ada yang bisa melawannya. Siapa yang tahu bahwa kedua kalinya dia menyerang Kin Zheng, dia tiba-tiba akan memberi Kin Zheng keuntungan yang begitu besar. Yang lebih menakutkan adalah Wang Bi menembus milik Chu Kangbei daging dan darah tepat di depan matanya. Jika dia melangkah lebih jauh dan bersikeras untuk menusuk hati Chu Kangbei, bahkan jika Chu Kangbei adalah senjata ajaib tingkat surga, niscaya dia akan tetap mati. Izinkan saya bertanya, bagaimana mungkin Luo Tianya tidak terkejut? Rasa sakit yang telah lama hilang datang, dan mata Chu Kangbei berlumuran darah merah. Mengaum, Chu Kangbei tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi, mengguncang menara pengamatan dan bergetar hebat, dan mengguncang seluruh kota aliansi ilahi. Dia belum pernah dipukul seperti ini sebelumnya, bahkan Putri Mo pun belum pernah melakukannya. Marah, kemarahan jiwa, saya melihat tubuh laki-laki kekar Chu Kangbei, yang bisa dikatakan paling sempurna di dunia, tiba-tiba melompat, otot-ototnya melotot, dan anggota tubuhnya berkontraksi ke depan dengan keras, membuat tali pengikat dewa begitu kencang hingga hampir putus. Memanggil, pena raja manusia tiba-tiba berubah arah dan mengenai mata yang selebar lonceng tembaga seperti kilat. Tubuh Chu Kangbei memang merupakan tubuh senjata ajaib tingkat surga. Bahkan matanya luar biasa, tetapi matanya tidak mungkin mencapai tingkat senjata ajaib tingkat surga. Ada kilatan cahaya perak, dengan ujung yang tajam. Chu Kangbei sangat ketakutan sehingga dia segera menutup matanya dan tubuhnya menjadi rileks. Qin Zheng berbalik, datang ke belakangnya, melangkah keluar dengan kedua kakinya pada saat yang sama, dan menginjak punggung Chu Kangbei dengan kuat. Punggungnya sendiri menahan tali yang mengikat dewa, dan dia meluruskan kakinya dengan paksa anggota tubuhnya mundur lagi, dan pena raja manusia terbang di belakang jantung Chu Kangbei. Qin Zheng mengangkat tinjunya, dan sepenuhnya mengaktifkan postur bertarung harimaunya, menghadap ujung pena raja manusia. Boom-boom-boom, ribuan pukulan dalam sekejap. Jantung Chu Kangbei mengeluarkan banyak darah dari depan, dan bagian belakang jantungnya menembus kulit, dan bahkan menembus ke dalam daging. Dia menjerit kesakitan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan teknik untuk mengatasinya sederhana, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Chu Kangbei, yang merupakan senjata sihir tingkat surga, ditakdirkan untuk hanya menggunakan tinjunya untuk menghancurkan segala sesuatu dengan tubuhnya. Adapun keterampilan, jika perlu, siapa yang dapat melawan tubuhnya, bahkan jika itu ditempatkan di alam dewa, penguasa tingkat kaisar dan kecuali dewa ilahi, tidak ada yang bisa menandingi tubuh fisiknya. Dia tidak perlu mempelajari keterampilan apapun sama sekali, dia tidak bisa mempelajarinya karena tubuhnya terlalu kaku juga tidak bisa mempelajarinya. Pada saat ini, dia hampir diserang oleh Qin Zheng dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi Chu Kangbei adalah Chu Kangbei, dia adalah tubuh senjata dewa tingkat surga pertama dalam sejarah. Dia adalah tubuh yang dikatakan tidak bisa dihancurkan dan tidak akan pernah bisa dipatahkan. Chu Kangbei, yang akan menjadi gila setelah dibombardir, meraung liar. Suaranya seperti auman serigala yang terluka, membuat banyak orang ketakutan hingga patah hati. Merusak, tubuh Chu Kangbei menegang hingga batasnya, dan anggota tubuhnya ditarik-tarik seperti orang gila. Bang-bang-bang-bang, tali pengikat dewa yang melilit anggota tubuh Chu Kangbei tiba-tiba dipatahkan olehnya, punggungnya melengkung ke belakang dengan keras, yang juga mendorong Qin Zhengrang ke belakang. Dia terlempar tanpa diikat oleh tali pengikat dewa. Keluarlah sejauh 10.000 hingga 20.000 meter. Chu Kangbei mendesis liar, dan dengan darah segar mengalir dari depan ke belakang, dia memukuli dadanya dengan panik, seolah-olah dia tidak mengetahui rasa sakitnya sama sekali, dan seperti orang gila, dia membasmi Qin Zheng dengan marah, matanya merah, dan niat membasmi di dadanya hilang semua. Dadanya hampir meledak, dan dia bergegas menuju Qin Zheng dengan kekuatan yang ganas. Mengaum, Qin Zheng juga melambaikan tangannya dengan liar, ototnya menonjol, rambutnya menari-nari dengan liar, kekuatan magisnya seperti listrik, dan dia sama ganasnya dengan monster yang kejam. Memanggil, suara siulan tajam bergetar di udara, dan berubah menjadi suara ledakan foto listrik perak, mengenai jantung belakang Chu Kangbei tempat luka tusuk itu berada. Itu menembus daging dan darah, dan Chu Kangbei mengerang kesakitan. Kemudian terdengar suara auman harimau. Qin Zheng menggunakan kartu asnya di dua tempat lagi, mengikat dewa dan mengubah harimau menjadi harimau. Tali pengikat dewa yang berubah menjadi harimau ini menyerap kekuatan langit dan bumi yang sama menurut alam Qin Zheng dan mengubahnya menjadi harimau Ibel 15. Oleh karena itu, jika Qin Zheng yang asli ingin menjadi gila dan bertarung tanpa syarat, itu setara dengan dua orang yang bertarung satu sama lain. Ledakan Sebelum Chu Kangbei bisa menerkam pendekatan Qin Zheng, harimau Ibel 15 yang mengikat dewa memukul ujung pena raja manusia dengan keras, menyebabkan otot wajah Chu Kangbei bergerak kesakitan. Bang-bang-bang, harimau Ibel 15 tali pengikat dewa memukul dengan keras. Hal ini menyebabkan Chu Kangbei sangat kesakitan sehingga dia menyapukan punggungnya untuk membasmi harimau Ibel 15 yang mengikat dewa. Begitu dia berbalik, Qin Zheng bergegas, dan tangannya dibombardir seperti badai yang dahsyat. Bang-bang-bang, Qin Zheng juga berada dalam kondisi paling kejam, menyerang luka di dada Chu Kangbei yang telah tertusuk sebelumnya, dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Diserang dari depan dan belakang, Chu Kangbei segera tidak bisa mengurus kedua sisi. Di bawah rasa sakit yang parah, dia menghentikan serangan terhadap harimau Ibel 15 yang mengikat dewa, berbalik dan menghadap Qin Zheng, dan menyerang Qin Zheng dengan keduanya, Tinju dengan keras. Qin Zheng tidak menunjukkan kelemahan apapun dan melawan. Boom-boom-boom. Keduanya meninju tiga kali dalam sekejap, dan setiap pukulan membuat platform pengamatan bergetar. Kekuatan mengerikan menyebabkan ruang di sekitar mereka meledak terus-menerus, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu adalah senjata ajaib yang menahannya. Konfrontasi semacam ini juga membuat Qin Zheng tak tertahankan. Bagaimanapun, dia hanyalah tubuh fisik dari senjata sihir tingkat bumi, dan dia hanyalah salah satu senjata sihir tingkat bumi yang sangat umum. Chu Kangbei adalah senjata ajaib tingkat surga. Jika dia tidak menderita luka berat satu demi satu, lengan Qin Zheng akan meledak dengan tiga pukulan. Meski begitu, Qin Zheng juga merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Setiap kali dia meninju, Harimau Ibel 15 tali pengikat dewa bisa memukul Chu Kangbei dengan parah lebih lama itu berarti Qin Zheng mulai menggunakan keterampilan populernya dalam konfrontasi langsung. Ketika kecepatannya berada di level lanjutan Ning Zheng, dia benar-benar tidak bisa bersaing dengan Chu Kangbei, tapi sekarang sangat berbeda. Dia lebih cepat. Meski keunggulannya tidak jelas, dari waktu ke waktu dia akan menggunakan pengejaran bintang jatuh kekuatan magis bulan muncul di Chu Kangbei. Di belakangbei, dia mengikuti Harimau Ibel 15 tali pengikat dewa untuk menyerang manusia Wangbi, yang membuat Chu Kangbei sangat kesakitan. Perlahan-lahan, Chu Kangbei, dewa kematian yang tiada taraf, mengeluarkan raungan yang melengking, dan tubuhnya mulai bergetar, yang agak tak tertahankan. Pada saat ini, segala sesuatu di dalam dan di luar Wang Shentai benar-benar mendidih. Mitos dewa pembasmi yang tak tertandingi, tidak bisa dihancurkan dan kebal terhadap siapapun, akan segera dipatahkan. Qin Zheng memenangkan kemenangan dengan kebijaksanaan dan kemampuannya yang luar biasa. Bahkan mereka yang memiliki tingkat kultifasi rendah dapat melihat bahwa Chu Kangbei benar-benar tidak mampu bersaing kali ini. Jika Qin Zheng tidak memilih untuk bertarung langsung, Qin Zheng akan melakukannya menjadi serangan kritis yang sangat besar dan hampir sadis. Situasi Chu Kangbei segera mempengaruhi Luo Tianya. Begitu Chu Kangbei gagal, apa yang akan dilakukan Luo Tianya? Dia bahkan tidak mampu membasmi Putri Mo. Jika dia bergabung dengan Qin Zheng yang lebih mesum, dia hanya akan mati, dan dia mungkin bertahan setelah bangun. Kegugupan dan ketakutan ini menyebabkan Putri Mo mengambil kesempatan dan tiba-tiba mengaktifkan takdir surga. Seperti penguasa langit dan bumi, dia mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk menyerang dengan serangan paling ganas pukulan sampai dia muntah darah dan dikalahkan. Putri Mo tidak memberinya kesempatan, dia pasti akan menangkap Luo Tianya kali ini. Bagaimana Luo Tianya masih memiliki keberanian untuk terus bertarung? Jika dia melawan Putri Mo, bahkan jika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang, tidak masalah untuk bertarung selama satu atau dua hari tanpa kalah keganasan dan ingin melarikan diri. Begitu ide itu muncul, tiba-tiba terjadi perubahan. Di puncak sembilan surga, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Seperti Naga Dewa, seorang pria tiba-tiba bergegas turun. Pada saat paling berbahaya ketika pukulan Putri Mo menghantam Luo Tianya begitu keras hingga dia akan muntah darah, pria ini tiba-tiba bergegas turun dan membasminya dengan satu tendangan. Luo Tianya bereaksi sangat cepat dan segera memblokir serangan itu. Klik, akibatnya lengannya yang agak rapuh setelah dipukul oleh Putri Mo disilangkan dan dihadang oleh orang tersebut. Lengannya patah karena tendangan orang tersebut. Tulang Bai Sensen terlihat menembus dagingnya, dan dua di antaranya patah terbuka. Lengan bawahnya juga dipelintir 90 derajat keluar, yang terlihat cukup menakutkan. Luo Tianya menjerit kesakitan. Sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, pria ini begitu cepat sehingga bahkan ahli konsentrasi tidak dapat mengejarnya dengan mata telanjang. Dia berbalik dan mendarat di depan Luo Tianya berat pada Luo Tianya. Di atas lutut Tianya. Klik-klik, lutut ditendang hingga berkeping-keping. Luo Tianya menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Lututnya patah dan dampaknya sangat menyakitkan hingga dia hampir pingsan. Namun, Luo Tianya adalah orang kuat yang tiada taranya mengeluarkan serangan Sonic. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang menyerangnya jelas lebih kuat darinya, bahkan tidak sedikit pun, dan bahkan terlihat lebih ganas dari Putri Mo. Bentak, serangan Sonic Luo Tianya segera meledak, dan semua gigi di mulutnya dicabut, dan pria itu terbang di tempat. Sebelum dia bisa mendarat, pria itu melompat ke udara dan menginjakan kakinya di punggung Luo Tianya kekuatan saat melonjak. Semua orang melihat pakaian Luo Tianya hancur, tulang punggungnya mengeluarkan suara berderak, pecah menjadi lebih dari selusin bagian, dan jatuh dengan keras ke tanah. Yang lebih menakutkan adalah seni bela diri Luo Tianya dianiaya orang ini. Kekuatannya diblokir. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa. Serangkaian serangan terjadi begitu cepat dan ganas sehingga tidak ada yang punya waktu untuk menghentikannya. Baru setelah Luo Tianya benar-benar ditekan, orang-orang melihat dengan jelas bahwa kartu truf terkuat Liga Ilah-ilah yang mengambil tindakan. Chu Kang Nan. Chu Kang Nan, saudara kandung Chu Kang Bei, bagaimana dia akan menghadapi semua yang ada di depannya. Chu Kang Nan berbalik dan melihat pertarungan sengit antara kakak laki-lakinya Chu Kang Bei dan Qin Zheng. Dia merasa masam dan hampir menitikkan air mata, tetapi tiba-tiba berhenti niat egois, yaitu jika Qin Zheng kalah, dia mengambil tindakan lagi, berharap untuk menyelamatkan Qin Zheng dengan cara ini dengan imbalan Qin Zheng membiarkan Chu Kang Bei menghancurkan kebencian keluarga Yan, hanya untuk menghukum Luo Tianya, tetapi dia tidak mengharapkan Qin Zheng mengalahkan Chu Kang Bei dengan sangat keras tanpa melawan. Qin Zheng, bisakah kamu mendengarkanku? Chu Kang Nan merasa sangat tidak nyaman saat mendengar teriakan Chu Kang Bei, tapi dia harus menahan rasa sakit saat memikirkan kehancuran keluarga Yan. Qin Zheng juga memperhatikan Chu Kang Nan. Mengenai Chu Kang Nan, suasana hati Qin Zheng sebenarnya sangat rumit. Tidak dapat disangkal bahwa Chu Kang Nan telah membantunya lebih dari sekali secara eksplisit atau sembunyi-sembunyi. Sekarang Chu Kang Nan telah menangkap Luo Tianya, dia harus memberikan wajah Chu Kang Nan, jadi dia berhenti menyerang dan jatuh di depan Chu Kang Nan. Dia kemudian melihat Chu Kang Bei menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah darah mengalir keluar dari depan, jantung dan belakang. Selamatkan nyawa adikku. Wajah Chu Kang Nan penuh dengan ketulusan. Jika seluruh keluargamu terbasmi, apakah kamu setuju untuk melepaskan pembasminya? Tanya Qin Zheng. Chu Kang Nan memejamkan mata kesakitan, ya, saya tidak setuju, tapi dia adalah kakak laki-laki tertua saya, dan alasan mengapa dia seperti ini adalah karena saya. Dia menghancurkan keluarga Yan untuk saya. Bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi? Dia. Qin Zheng menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saat ini, suara Yan Ting Yu datang dari luar kerumunan. Tapi ternyata Yan Ting Yu juga sudah datang, tapi tanpa muncul, dia mendengarnya berkata berapa banyak nyawa yang telah hilang di keluarga Yan saya. Saya tidak bisa membiarkan pembasminya pergi hanya karena kata-kata Anda, tapi saya bisa biarkan dia pergi kali ini, dan ini satu-satunya saat. Kamu mengirimnya ke alam dewa. Jika kamu bertemu dengannya di alam dewa di masa depan, jika kamu membasminya, jangan ikut campur lagi. Chu Kang Nan melihat ekspresi malu Chu Kang Bei, dan kemudian melihat sekeliling. Faktanya, jika dia melawan dengan paksa, Qin Zheng tidak akan ada hubungannya dengan dia. Tapi tidak ada yang tahu bahwa hubungan antara Chu Kang Nan dan keluarga Yan jauh lebih dalam daripada yang lain berpikir. yaitu, Chu Kang Nan adalah menantu dari keluarga Yan. 700 tahun yang lalu, putri tercantuk dari keluarga Yan adalah wanita Chu Kang Nan miliknya demi cinta sejatinya. Ia tidak pernah tergoda oleh wanita manapun sejak saat itu, namun kebetulan keluarga tercintanya dihancurkan oleh kakak tertuanya beberapa tahun. Sekarang melihat Yan Ting Yu, yang suara, penampilan, dan senyumannya 60-70 persen mirip dengan cinta aslinya. Keduanya adalah anggota keluarga Yan. Kegembiraan seperti ini membuat Chu Kang Nan semakin tak tertahankan. Dia perlahan berjalan ke arah Chu Kang Bei, mengulurkan tangannya dan menekan tubuhnya, kekuatan yang kuat mengalir, dan tubuh Chu Kang Bei dengan cepat pulih. Saudaraku, Chu Kang Nan terdiam sesaat, dan air mata mengalir tak terkendali. Kedua bersaudara itu saling mengandalkan selama beberapa dekade, dan kemudian diterima sebagai murid oleh pemimpin Liga Sen sebelumnya dihabiskan bersama, dan hubungan itu secara alami sangat baik. Jika tidak, Chu Kang Bei tidak akan mengambil risiko menanggung kekuatan transformasi spiritual Chu Kang Nan, yang pada akhirnya akan membawa hasil seperti itu. Masih ada darah di wajah Chu Kang Bei. Ketika dia melihat saudaranya Chu Kang Nan, dia menyeringai dan berkata, Kang Nan, apakah kamu ingat apa yang pernah aku katakan padamu? Aku, Chu Kang Bei, tidak akan pernah membiarkan saudaraku mendapat masalah jika aku masih hidup, suatu hari nanti, tapi aku ini salahku sebagai saudara yang membuatmu menderita karena aku selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa mempersulitmu lagi? Dia memeluk Chu Kang Nan dengan penuh semangat, lalu berjalan menuju Yan Ting Yu. Tindakan ini mengejutkan Qin Zheng dan Putri Mo, dan mereka segera mundur untuk menjaga Yan Ting Yu. Tanpa diduga, Chu Kang Bei berdiri di depan Yan Ting Yu dan berkata, kamu adalah anggota keluarga Yan. Segala sesuatu di keluarga Yan dilakukan oleh saya dan tidak ada hubungannya dengan saudara laki-laki saya. Saya harap kamu tidak menyalahkannya. Dia melakukan ini karena masalah ini. Saya disiksa selama bertahun-tahun. Yan Ting Yu menatapnya dengan dingin dan tidak menjawab. Ketika dia masih muda, dia melihat keluarganya hancur dengan matanya sendiri, dan kemudian dia melarikan diri untuk hidupnya. Kebenciannya terhadap musuh-musuhnya menjadi sekoko es. Saya tahu Anda tidak mempercayainya. Chu Kang Bei melanjutkan, mungkin Anda tidak tahu bahwa baik di alam manusia maupun alam dewa, kecuali leluhur keluarga Yan Anda di alam dewa, tidak ada yang tahu bahwa Kang Nan adalah milik Anda. Keluarga Yan, menantu keluarga kami, wanita favoritnya adalah keluarga Yan Anda, tapi dia meninggal di alam jahat untuk menyelamatkannya. Baginya, Kang Nan tidak memiliki cinta sedikitpun pada wanita manapun selama 700 tahun, dan menghabiskan setiap hari menjaga makam putri keluarga Yan. Saya berlatih kultivasi sebelumnya dan berbicara dengan jiwanya yang telah meninggal selama 700 tahun, tetapi saya adalah pembasmi kehancuran keluarga Yan memang gila dan tidak bisa mengendalikan diri saat itu. Saya tidak bangun sampai saya menghancurkan keluarga Yan. Kalau begitu, kenapa kamu belum bertobat dan masih membantu para tiran melakukan kejahatan? Teriak Yan Tingyu. Karena aku ingin tahu siapa orang yang membuatku tidak bisa mengendalikan diri dan menyerang keluarga Yan. Cukangbei melirik luotianya, aku sudah lama memeriksanya, dan aku hanya bisa memastikan bahwa pembasminya ada di dalam. Keluarga kerajaan datang. Setelah selesai berbicara, seluruh tubuh Cukangbei dipenuhi cahaya, yang menembus hingga sembilan langit. Ledakan, di puncak sembilan surga, gerbang surgawi terbuka, nyanyian merdu terdengar, teratai emas melonjak dari tanah, dan keberuntungan turun dari langit. Sinar cahaya ilahi turun dari Tianmen dan jatuh ke tubuh Cukangbei. Tubuhnya perlahan naik ke langit dan bergegas menuju alam dewa. Kepala istana dari istana suci roh sejati, luotianya, yang seluruh tubuhnya akan hancur, meraung dengan marah Cukangbei, kamu orang menyebalkan, kamu masih berhutang padaku. Yan Tingyu menjabat tangannya dan menamparkan luotianya sampai dia pingsan. Sosok Cukangbei mengjulang di Tianmen, dan suaranya melayang ke bawah, luotianya, kamu membantuku mencapai tubuh senjata ilahi, tetapi kamu juga memiliki motif egoismu sendiri. Aku telah melakukan cukup banyak untukmu selama bertahun-tahun, satu-satunya hal, tugas yang belum selesai adalah membasmi Kinzeng, tapi saya bukan lawannya, jadi saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Kami sekarang sudah jelas, dan dunia manusia tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Dia perlahan melangkah ke gerbang surga. Gerbang surga ditutup dan semuanya kembali ke alam. Sejak itu, Cukangbei secara resmi memasuki alam dewa. Sebenarnya Cukangbei sudah mampu mematahkan belenggu manusia dan dewa, namun ia tetap bertahan dan tidak pernah mematahkan lapisan, yang membuatnya terdampar di dunia manusia dibawa pergi oleh dunia dewa. Sejak itu, Cukangbei telah menjadi manusia dewa dan secara resmi menjadi orang pertama yang memasuki alam dewa dalam ribuan tahun. Mengaum, raungan pelan membangunkan semua orang. Kemudian binatang Ibel 15 pemakan roh yang tampak seperti singa Ibel 15 muncul di samping Yan Tingyu. Pergi dan gali semua rahasia yang diketahui luotianya, terutama apa yang dikatakan Cukangbei tentang anggota keluarga kerajaan datong yang membuatnya tidak bisa mengendalikan diri dan menyerang keluarga yang kita. Cari tahu untukku. Berikan padaku. Monster pemakan jiwa itu mengambil luotianya dalam satu suap dan pergi dengan cepat. Dengan cara-caranya yang tercelah, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan luotianya akan lebih buruk dari kematian. Yan Tingyu menatap Cukangnan dalam-dalam, berbalik dan pergi bersama monster pemakan jiwa itu. Dia tidak sabar untuk mencari tahu pelaku yang lebih besar dibalik pembasmi luotianya. Jelas, jika apa yang dikatakan Cukangbei itu benar, maka bahkan Cukangbei tidak bisa dianggap sebagai pembasmi yang paling penuh kebencian. Pada saat ini, Cukangnan juga menghela nafas lega. Dia juga bertanya-tanya sebelumnya mengapa Cukangbei selalu bergaul dengan luotianya. Dari pemahamannya, seharusnya tidak seperti ini, dan dia juga mendapat reputasi buruk untuk itu dirinya sendiri. Itu juga Cukangnan. Meskipun dia gagal menyembuhkan Cukangbei, dia menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menjadi gila dan menghancurkan keluarga Yan? Mengejar royalti. Qin Zheng, terima kasih telah melepaskan adikku kali ini. Mulai sekarang, ini urusanku. Silakan mundur, kata Cukangnan. Sekarang semua orang tercengang. Apa selanjutnya untuknya? Apakah Cukangnan akan membela Qin Zheng dan yang lainnya dan menyingkirkan Di Sun? Tapi itu bukan urusannya, apa yang bisa dia lakukan. Mata banyak orang tanpa sadar tertuju pada Di Sun. Mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi, tampaknya Cukangnan memiliki perselisihan selama 700 tahun dengan keluarga Di Sun. Menghadapi Cukangnan, para Master dalam penghormatan bumi benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menantang, dan mereka semua mundur ketakutan, termasuk mereka yang disebut Master dalam belenggu manusia dan Dewa Luotianya dan yang lainnya yang diakui oleh semua orang sebagai manusia. Pemimpin tertinggi dikalahkan secara telak dan terluka parah dan hampir mati. Guncangan yang ditimbulkannya begitu kuat sehingga sulit bagi siapapun untuk tidak terkejut dengan gerakan ini. Hal ini membuat penguasa bumi yang berdiri di depan menjadi lebih menonjol. Yang lain mundur, tetapi Di Sun tidak bergerak. Dia selalu berdiri di sana, mengamati segala sesuatu yang terjadi dengan ekspresi tegas. Tingkah lakunya langsung membuat banyak orang sadar bahwa pasti ada yang tidak beres dengan Di Sun. Apalagi Qin Zheng masih ingat bagaimana mata ilahi pencapai surga dengan mudahnya diguncang oleh Di Sun. Pada awalnya aku khawatir ada yang tidak beres ketika aku sampai di Di Sun. Semuanya mundur. Qin Zheng segera mengambil keputusan. Yang lainnya juga mundur satu demi satu. Di tengah menara Wangshen, hanya tersisa Cukangnan dan Di Sun, hampir satu kilometer jauhnya. Penguasa bumi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak sinis. Liang Shao Jun, ini waktunya untuk memahami 700 tahun keluhan antara kamu dan aku. Suara Cukangnan tidak nyaring, tapi pidatonya kepada guru bumi membuat hati semua orang bergetar. Nama asli Di Sun adalah Liang Ning Fan, bukan Liang Shao Jun. Dalam silsilah Di Sun memang ada seorang Liang Shao Jun, Di Sun sebelumnya yang telah lama meninggal. Haha, Di Sun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawanya kasar dan agak serak. Wajar saja, suara itu bukanlah suara Di Sun sendiri, melainkan suara orang lain. Lihat lagi, mata Di Sun berubah menjadi emas, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan kabut emas. Pakaian di tubuhnya meledak, memperlihatkan pakaian emas yang pas di bawahnya. Cukangnan, apakah kamu belum mengalami kemunduran? Terakhir kali Xiao Dao Cheng yang tidak berguna dan aku pergi ke ruang awanmu, kami ingin mengetahui detailmu. Tanpa diduga, kamu menemukan identitas asliku. Penguasa bumi tertawa dengan liar. Dia berkata, benar, akulah yang menjabat. Liang Shao Jun, 550. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.